Intro Cerita dibuka dengan memperlihatkan pertempuran legendaris Jorunga Fager yang terjadi pada tahun 987. Pertempuran ini adalah bagian dari invasi kerajaan Denmark yang dibantu oleh armada Jomsviking terhadap kerajaan Norwegia. Dalam pertempuran itu, tampak salah satu komandan Viking yang bernama Thors membantai satu persatu para prajurit Norwegia tanpa kenal ampun. Seorang prajurit Norwegia kemudian menariknya hingga terjatuh ke dalam air. Walau demikian, Thors sama sekali tidak panik dan dapat dengan mudah menghabisinya. Alih-alih kembali ke medan pertempuran, Thors malah berenang ke tepi pantai menjauh dari medan pertempuran. 15 tahun pun sudah berlalu sejak pertempuran itu. Thors kini telah hidup damai bersama istrinya Helga dan kedua anak mereka yang bernama Thorfinn dan juga Ilva di sebuah desa kecil yang penuh dengan salju di Islandia. Pada malam harinya, seorang petualang yang juga teman dekat Thors yang bernama Leif bercerita pada anak-anak di desa mengenai petualangannya menuju sebuah tempat subur nan indah bernama Finland. Di sana, ia bertemu dengan penduduk lokal yang bersikap sangat ramah pada dirinya. Dari mereka semua, Thorfinn merupakan anak yang paling antusias mendengar cerita dari orang yang sudah dianggap sebagai pamannya itu. Sementara anak-anak lainnya sangat meremehkan Leif yang hanya seorang petualang dan sama sekali tak bisa bertarung. Berbeda dengan ayah Thorfinn yang merupakan seorang prajurit sungguhan. Sudah berbulan-bulan, musim dingin yang sangat parah melanda Islandia dan juga sekitarnya. Hal itu juga menjadi kekhawatiran bagi Thors mengenai kondisi mereka untuk bisa bertahan dalam situasi tersebut. Ia bahkan sempat terpikir untuk melakukan migrasi ke tempat lain yang lebih baik. Pada keesokan harinya, Ilva yang sedang membersihkan salju dari atap rumah mereka tak sengaja terjatuh dan merasakan ada sesuatu di antara tumpukan salju. Ketika digali, ia pun sangat kaget di saat menemukan seorang pria dengan rantai di lehernya. Dengan cepat, mereka langsung membawa pria itu ke rumah untuk dirawat. Thors juga coba memberikan pertolongan padanya. Ilva yang menyadari kalau pria itu adalah seorang budak, kemudian coba memperingatkan sang ayah bahwa apa yang mereka lakukan mungkin akan membahayakan desa karena mereka telah menyembunyikan budak yang kabur. Di lain sisi, Thorfinn yang masih sangat penasaran pada tempat indah yang diceritakan oleh Leif kemudian meminta agar dirinya dibawa ke sana. Leif lantas berkata, jika lautan adalah sesuatu yang sangat menakutkan dan bukan tempat yang cocok untuk anak kecil. Saat masih muda dulu, kapal mereka pernah terjebak di bongkahan es yang mengharuskan mereka untuk berjalan di lautan yang beku. Dalam perjalanan itu, semua rekan-rekan Leif tewas dan hanya menyisakan dirinya sendiri. Leif juga menceritakan, jika leluhur mereka dulunya tinggal di Norwegia, sebuah negeri yang cukup hangat dan juga sangat subur. Hingga pada suatu hari, seorang pria kuat bernama Harald bersama pasukannya muncul dan kemudian menguasai tanah mereka. Harald kemudian mengklaim Norwegia dan menjadikan dirinya sebagai penguasa pertama di sana. Sementara orang-orang yang tadinya tinggal di sana diberikan satu pilihan, mematuhi sang raja atau pergi meninggalkan Norwegia. Para penduduk yang tidak mau hidup di dalam tirani penindasan, kemudian memutuskan untuk menjauh dari jangkauan Harald. Hingga akhirnya sampai di Islandia yang menjadi tempat tinggal mereka saat ini. Mendengar cerita itu, Thorfinn seakan tak bisa menerima jika leluhur mereka adalah para pengecut yang kabur dari tanahnya sendiri. Ia lantas menganggap jika Leif adalah seorang pembohong. Saat kembali ke rumah, Thorfinn mendapati sang ayah yang masih terus mencoba menyelamatkan budak yang mereka temukan. Usahanya pun berbuah hasil di saat budak itu tiba-tiba sadarkan diri. Sembari menangis, budak itu kemudian mengaku kalau dirinya kabur dari Hafdan karena tidak tahan berada di sana. Dan kini ia tak punya tujuan yang lain. Untuk menenangkannya, Thoris kemudian menceritakan sebuah negeri indah yang bernama Finland. Sebuah tanah subur dan juga sangat hangat. Negeri jauh di mana tidak ada perbudakan atau peperangan. Thoris kemudian meminta pria itu untuk tinggal di sana bersama keluarganya suatu hari nanti. Sesaat kemudian, seorang penduduk desa tiba-tiba mengabari bahwa Hafdan bersama anak buahnya baru saja tiba di dermaga. Dan tujuannya adalah untuk mencari budaknya yang kabur semalam. Leif bersama penduduk desa lainnya kemudian coba menahan Hafdan beserta anak buahnya. Walau sudah ada perjanjian damai di antara mereka, masih terlihat ketegangan di antara kelompok Hafdan dan para penduduk desa. Mengingat pertikaian yang terjadi di antara mereka selama ini. Di saat salah satu anak buahnya mengeluarkan senjata, Hafdan kemudian langsung memberikan pelajaran padanya dan mengatakan bahwa siapapun harus mematuhi aturan yang sudah dibuat. Dari sana, Hafdan kemudian mendatangi Tors dan meminta agar budak itu dikembalikan padanya. Alih-alih mengembalikannya, Tors malah menanyakan berapa harga yang harus ia bayar untuk membelinya. Awalnya, Hafdan menolak untuk menjualnya pada Tors. Bahkan ketika Tors sudah menawarkan empat ekor dombanya untuk menebus budak tersebut. Namun ketika Tors menggandakannya menjadi delapan ekor domba, Hafdan pun langsung setuju dan segera menyudahi pertemuan itu. Tapi naasnya, budak itu malah tewas pada malam harinya, yang kemudian membuat Ilva cukup kesal karena delapan ekor domba yang mereka berikan seakan sia-sia. Berpindah ke sebuah daerah di Inggris Utara, yang kini menjadi markasnya para pasukan Viking. Di saat para pasukan Viking sedang bersantai, para prajurit Inggris tiba-tiba datang menyerang mereka. Beberapa hari kemudian, para penduduk desa sangat dikejutkan dengan kedatangan sebuah kapal yang berisikan para prajurit bersenjata lengkap. Ketika Tors sampai di Dermaga, para prajurit itu seketika menunduk dan memberikan hormat padanya. Ternyata, mereka adalah para pasukan Joms Viking yang dipimpin oleh Floki, yang dulunya merupakan bawahan Tors ketika masih menjadi komandan mereka. Tors pun tidak menyangka, kalau mereka akan mencari dirinya sampai sejauh ini. Floki lalu menceritakan, mengenai penyerangan yang dilakukan oleh pasukan Inggris terhadap pasukan Viking baru-baru ini. Dan banyak dari mereka yang tewas akibat serangan tersebut. Bahkan, adik Raja Denmark menjadi satu dari sekian banyak korban. Bisa dipastikan bahwa Raja Swain sebagai penguasa Denmark akan segera menyerbu Inggris untuk membalaskan kematian adiknya. Sementara Viking sendiri akan berada di pihak Denmark. Dan inilah saatnya bagi mereka untuk bersinar kembali. Floki memberitahukan, jika pemimpin mereka Sigvaldi telah memerintahkan dirinya untuk mengumpulkan semua prajurit Viking dimanapun itu berada. Karena itulah Tors diminta untuk kembali dan ikut dalam pertempuran bersama mereka. Walau sudah menghilang selama 15 tahun, Floki mengatakan kalau ini adalah kesempatan bagi Tors untuk kembali secara terhormat. Sebab pemimpin mereka sudah bersedia melupakan apa yang telah terjadi. Melihat Tors yang sama sekali tidak tertarik dengan tawarannya, Floki lalu mulai mengintimidasinya dengan berkata bahwa ia bersama para prajuritnya tidak akan kembali dengan tangan kosong dari desa ini. Mendengar itu, Tors pun langsung memahami maksud perkataan Floki. Beberapa saat kemudian, Floki bersama semua prajuritnya memutuskan untuk kembali. Tapi sebelum berangkat, ia memberitahukan pada seluruh penduduk desa bahwa Tors adalah pahlawan bagi bangsa Viking. Dan ia akan segera kembali bersama mereka ke medan peperangan. Floki lalu meminta siapa saja yang berminat dan memiliki kemampuan untuk bergabung dan ikut berperang bersama mereka. Mendengar itu, semua para pemuda desa seketika bersorak-sorai bahagia seakan merayakan sebuah kemenangan. Mereka semua sudah tak sabar lagi untuk ikut berperang. Namun tidak dengan Tors, yang telah mengetahui betapa mengerikan perang yang sesungguhnya. Ia tak ingin orang-orang di desanya merasakan apa yang pernah dialaminya. Di mana dulu dirinya harus membunuh banyak orang yang bahkan tidak dikenalnya. Namun setelah Ilva anak pertamanya lahir, Tors menyadari bahwa dirinya tak lagi ingin membunuh atau dibunuh. Karena itulah ia melarikan diri dari medan peperangan pada 15 tahun yang lalu. Selama bertahun-tahun, Tors sempat berpikir bahwa ia sudah berhasil menipu pasukannya sendiri dengan berpura-pura mati. Dan jikapun ia kabur lagi, semua orang di desa ini pasti akan mendapatkan akibatnya. Pada keesokan harinya, Tors bersama para pemuda desa mulai membangun sebuah kapal untuk mereka gunakan. Sementara itu, Torfin merasa sangat kesal di saat melihat para pemuda yang sangat antusias untuk pergi berperang. Ia menyadari bahwa dirinya belum cukup umur, dan akan tinggal di desa bersama bocah-bocah lainnya. Torfin kemudian melampiaskan kekesalannya, dengan memukul teman-temannya secara berlebihan sampai terluka saat mereka sedang bermain. Setelah itu, ia segera kembali ke rumah dan langsung menuju gudang penyimpanan. Di tempat itu, ia menemukan sebuah peti yang berisikan senjata, serta perlengkapan sang ayah saat masih menjadi prajurit. Secara perlahan, Torfin mengeluarkan sebilah pedang kecil milik sang ayah. Dirinya pun sampai terpaku di saat melihat betapa indahnya benda itu. Namun, sang ayah tiba-tiba datang, dan langsung mengambil bilah pedang itu sampai melukai tangannya. Sang ayah lalu bertanya, siapa yang ingin dibunuhnya menggunakan pedang itu? Dengan polosnya, Torfin menjawab jika ia akan menghabisi musuh mereka. Mendengar itu, sang ayah lalu menegaskan bahwa mereka tidak memiliki musuh. Bahkan, tak ada seorang pun yang memiliki musuh, dan tidak ada seorang pun yang boleh disakiti. Akan tetapi, Torfin sama sekali tidak bisa memahami perkataan sang ayah. Sebab apa yang dikatakan sang ayah tidak selaras dengan apa yang akan dilakukannya. Karena faktanya, sang ayah akan berangkat ke medan perang yang pastinya akan membunuh banyak orang. Sementara di tempat yang berbeda, Floki menemui kelompok bajak laut Askeladd yang sedang merampok sebuah desa di kepulauan Feyro. Dan secara mengejutkan, tujuan kedatangan Floki adalah untuk meminta Askeladd membunuh Tors. Tentunya dengan sejumlah pon emas sebagai imbalannya, jika ia berhasil membawakan jasad Tors. Askeladd sendiri sudah mendengar nama dan reputasi yang dimiliki oleh Tors. Karena itulah ia menanyakan apa alasannya Tors harus dihabisi. Floki lalu menjelaskan, jika Tors sudah melanggar hukum militer karena meninggalkan pertempuran. Perintah eksekusinya bahkan sudah dikeluarkan sejak 15 tahun yang lalu. Askeladd pun sangat penasaran, kenapa Floki tidak membunuh Tors saat mengunjunginya beberapa hari yang lalu. Sebuah pertanyaan yang kemudian tak ingin dijawab oleh Floki. Setelah melakukan negosiasi dan juga sedikit intimidasi, permintaan Askeladd untuk menaikan imbalan akhirnya disetujui oleh Floki. Kendati demikian, Askeladd merasa ada yang mencurigakan dari Floki. Ia sangat yakin jika Floki telah berbohong mengenai perintah eksekusi terhadap Tors. Dengan kata lain, pekerjaan yang diberikan pada mereka adalah sebuah misi pembunuhan. Hal itu mungkin disebabkan oleh dendam pribadi atau hal semacamnya. Di lain sisi, Tors bersama para pemuda yang dipilihnya mulai bersiap-siap untuk berangkat. Dari sekian banyak pemuda, Tors hanya memilih 5 orang saja yang akan ikut bersamanya. Mereka akan berlayar bersama dengan Leif, yang kebetulan akan pergi berdagang menuju arah yang sama. Tapi dibalik semua itu, Tors sudah mempunyai sebuah rencana yang hanya diketahui oleh Leif. Yang mana, mereka berencana singgah di Norwegia untuk menurunkan para pemuda tersebut. Setelah itu, Tors akan meminta bantuan dari para pelaut Norwegia untuk pergi menuju Jomsborg, yang merupakan bentengnya para pasukan Viking. Sementara Leif akan meminta bantuan temannya para pedagang Norwegia untuk membawa pulang ke 5 pemuda tersebut. Dengan kata lain, Tors tidak akan membawa satupun orang dari desa mereka ke medan peperangan. Sebelum berangkat, Tors berusaha mencari Thorfinn untuk mengucapkan perpisahan. Namun, ia tak bisa menemukannya. Tors pun hanya bisa berpesan pada istrinya Helga untuk menjaga putra bungsu mereka itu. Sesaat kemudian, gentuman gendang mulai dibunyikan sebagai pertanda keberangkatan mereka. Dengan sekuat tenaga, mereka kemudian mulai mendayung kapal menjauh dari dermaga. Sementara orang-orang di desa hanya bisa melambai melihat kepergian mereka. Beberapa saat kemudian, kapal mereka akhirnya berhasil mencapai laut lepas. Di saat itu pula, Tors sangat dikejutkan ketika mendengar suara Thorfinn yang bersembunyi di dalam sebuah tongkosong. Tors yang menyadari bahwa mereka sudah terlalu jauh untuk kembali, tak bisa berbuat apa-apa lagi. Selain memberikan hukuman pada putranya itu, karena diam-diam ikut bersama mereka tanpa seizinnya. Pada keesokan harinya, mereka akhirnya sampai di Kepulauan Feyro. Sebuah pulau yang terletak di antara Islandia dan Norwegia. Mereka pun berencana singgah sejenak untuk beristirahat di pulau tersebut. Tepatnya di sebuah desa kecil yang dulu pernah dikunjungi oleh Leif. Secara perlahan, kapal mereka mulai memasuki teluk yang menjadi jalur satu-satunya untuk masuk ke desa itu. Namun, Leif seketika merasa ada yang berbeda dari saat terakhir kali ia berkunjung. Dan itu adalah jumlah rumah yang semakin berkurang di desa tersebut. Tanpa mereka sadari, para anak buah askelat sedang mengintai mereka dari atas tebing. Secara tiba-tiba, anak buah askelat menjatuhkan potongan-potongan kayu dari rumah yang sudah dihancurkan pada mereka. Untungnya, Tors dan yang lainnya berhasil selamat dari serangan itu. Tapi yang menjadi masalah, potongan-potongan kayu itu malah menutup jalan keluar mereka satu-satunya. Setelah memeriksa keadaan semua orang, Tors lalu meminta mereka semua untuk bersiap-siap. Sesaat kemudian, sebuah kapal yang berisikan anak buah askelat perlahan mendekati mereka. Menyadari mereka dalam bahaya, Tors pun mulai mempersenjatai dirinya dan juga memberikan pedang kecil miliknya pada Thorfinn untuk melindungi diri. Secara tiba-tiba, Tors melompat ke kapal mereka dan mulai menghajar mereka satu persatu hanya dengan tangan kosong. Yang seketika membuat mereka semua sangat terkejut. Karena sebelumnya telah meremehkan Tors sebagai mantan prajurit yang tak bisa bertarung. Kendati demikian, Tors sama sekali tidak berniat untuk membunuh mereka. Situasi pun semakin menegang ketika tangan kanan askelat yang bernama Bjorn tiba-tiba mengamuk dan mulai menghajar anak buahnya sendiri. Sampai membuat yang lainnya memilih untuk terjun ke dalam air daripada menjadi korban amukan Bjorn. Walau demikian, Bjorn sama sekali tidak ada apa-apanya bagi Tors. Hanya dengan sekali pukulan, Bjorn berhasil ditumbangkannya. Sementara itu, askelat yang berada di kapal lain mulai mendekati kapal mereka. Melihat itu, Tors pun segera kembali ke kapal dan meminta askelat bersama anak buahnya untuk segera mundur. Sebab tak ada satupun dari mereka yang bisa mengalahkannya. Walau sebenarnya Tors tahu kalau askelat dan anak buahnya tidak akan mundur. Sebaliknya, merekalah yang kini sedang dalam keadaan terpojok. Mengingat masih ada para pemanah di atas tebing yang siap menyerang mereka. Belum lagi, dirinya yang harus melindungi Thorfinn dan juga para pemuda dari desanya yang sama sekali tak bisa bertarung. Tors kemudian mensiasatinya dengan cara menantang askelat untuk bertarung sebagai sesama pemimpin. Jika dirinya kalah, maka askelat bebas melakukan apapun pada mereka. Tapi jika ia menang, maka askelat harus segera pergi dan menarik semua pasukannya. Tantangan itu pun langsung diterima oleh askelat. Karena akan menjadi sebuah kehormatan baginya bisa berduel dengan orang seperti Tors. Tors pun cukup kaget di saat askelat mengetahui tentang dirinya. Ia pun akhirnya menyadari, jika semua ini pasti ada kaitannya dengan Floki. Setelah berbasa-basi, askelat kemudian langsung melancarkan serangan pengalihan yang berhasil sedikit melukai Tors. Namun, luka itu sama sekali tak ada apa-apanya bagi Tors. Menyadari bahwa askelat merupakan lawan yang cukup kuat, Tors kemudian langsung menyerangnya secara bertubi-tubi tanpa menahan diri. Yang kemudian membuat askelat sangat kewalahan dan hanya bisa menghindar. Keberuntungan pun masih berpihak pada askelat. Ketika pedang rapuh milik Tors tiba-tiba patah di saat beradu dengan pedang milik askelat. Untuk sesaat, askelat sangat yakin jika kemenangan akan menjadi miliknya. Akan tetapi, Tors langsung meninju lengan askelat dan kemudian merebut pedangnya. Lalu mengarahkan pedang itu pada askelat, seraya memintanya untuk menyerah. Awalnya, askelat tak sudi mengaku kalah di hadapan para anak buahnya. Dan malah menantang Tors untuk memenggal kepalanya sebagai penutup duel mereka. Ia juga mulai memprovokasi Tors dengan berkata bahwa kemampuan yang dimiliki oleh Tors seakan sia-sia karena ia hanya bersembunyi di Islandia selama belasan tahun. Tors lantas menegaskan jika dirinya masih lemah karena masih tergantung pada sebuah pedang. Sebab prajurit sejati sama sekali tidak membutuhkan senjata. Mendengar kata-kata itu seketika membuat Thorfinn tersentak. Begitu juga dengan askelat yang tiba-tiba meminta Tors untuk menjadi kapten mereka. Sebuah permintaan yang kemudian membuat anak buahnya terpaku dan seakan tak percaya dengan apa yang baru mereka dengar. Namun, askelat langsung berkelakar bahwa dirinya hanya bercanda mengatakan itu. Pada waktu yang bersamaan, Bion yang telah sadar tiba-tiba melompat ke kapal dan langsung menyandra Thorfinn. Sambil tertawa, askelat lalu berkata bahwa ia hanya bermain-main dan tidak peduli dengan aturan duel yang dibuat oleh Tors karena tujuannya hanya ingin mengincar kepala Tors. Mendengar itu, Tors yang sudah paham kemudian langsung membuang pedangnya. Di saat askelat membuat isyarat dengan tangannya, para pemanah langsung melepaskan tembakan panah yang tepat menghujam tubuh Tors. Dalam keadaan sekarat, Tors kembali menegaskan bahwa dirinya lah pemenang duel di antara mereka. Dan sebagai seorang prajurit, ia meminta askelat untuk menepati janjinya. Askelat pun bersumpah bahwa ia akan menarik semua anak buahnya. Tors kemudian meminta Leif untuk membawa kepalanya pada Sigvaldi, pemimpin para Viking. Dengan demikian, desa mereka tidak akan diserang. Leif bersama yang lainnya pun tak bisa membendung air mata kesedihan mereka. Begitu juga dengan Thorfinn, yang menangis sejadi-jadinya seraya memeluk sang ayah. Seorang pemuda yang bernama Ari kemudian coba menyerang askelat dengan segenap rasa amarahnya. Namun, dirinya malah dihajar balik oleh askelat. Askelat lalu meminta pemuda itu untuk menghargai hidupnya mulai saat ini. Karena Tors sudah berkorban demi keselamatan mereka semua. Beberapa waktu kemudian, terlihat Thorfinn yang masih terus menangisi kematian sang ayah. Ia tak bisa menerima fakta jika ayahnya harus mati padahal menang dalam duel. Sementara itu, askelat masih kepikiran bahwa tak ada satupun anak buahnya yang tewas saat menghadapi Tors. Anak buahnya lalu memberitahukan kalau Thorfinn ternyata bersembunyi di dalam kapal milik Tors yang mereka sita. Dengan sorot mata yang penuh dengan dendam, Thorfinn kemudian bersumpah bahwa dirinya pasti akan membunuh askelat. Askelat yang sama sekali tidak peduli, lantas meminta anak buahnya untuk membiarkan Thorfinn begitu saja. Selama berhari-hari, Thorfinn berada di dalam kapal tersebut, tanpa memperdulikan kemana mereka akan membawa dirinya. Tak lama kemudian, mereka akhirnya berlabuh di sebuah daerah terpencil di Inggris. Tak mau berdiam diri, Thorfinn kemudian mengikuti kemana mereka pergi. Tapi sialnya, dirinya malah tersandung hingga membuatnya jatuh pingsan. Ketika terbangun, Thorfinn melihat kobaran api tak jauh dari tempatnya berada. Dan ternyata, itu adalah ulah dari askelat bersama anak buahnya yang sedang menjarah dan merampok sebuah desa kecil di sekitar tempat itu. Pemandangan mengerikan itu seketika membuat Thorfinn terpaku, sampai ia tak bisa berkata apa-apa. Di saat semuanya sudah tertidur, Thorfinn diam-diam menyelinap masuk ke tempat peristirahatan askelat untuk membunuhnya. Akan tetapi, ia langsung mengurungkan niat dan segera pergi dari tempat itu. Pada keesokan paginya, Thorfinn mendatangi askelat dan kemudian menantangnya untuk berduel. Askelat lalu bertanya, kenapa Thorfinn tidak membunuhnya di saat ada kesempatan seperti semalam. Thorfinn pun langsung menegaskan bahwa ia adalah putra Thors dan tidak akan melakukan tindakan pengecut seperti itu. Mendengar itu, Askelat lalu mempersilahkan Thorfinn untuk maju menyerangnya. Namun, seorang bocah seperti Thorfinn hanyalah menjadi mainan bagi Askelat. Beberapa saat kemudian, Askelat akhirnya menerima imbalan koin emas yang dijanjikan oleh Floki padanya. Sementara itu, Thorfinn terbangun dengan perut yang sangat keroncongan. Ia lalu coba mencari makanan di hutan. Akan tetapi, tak ada yang bisa ia temukan untuk dimakan. Mau tak mau, Thorfinn lalu memutuskan untuk memakan sisa makanan anak buah Askelat. Jauh di tempat yang berbeda, Leif akhirnya kembali ke desa dan mengembalikan barang-barang peninggalan Thors kepada keluarganya. Leif pun hanya bisa meminta maaf atas apa yang terjadi pada Thors. Ia juga berjanji akan mencari Thorfinn meski butuh waktu bertahun-tahun. Tanpa diduga, Ilva sama sekali tak menunjukkan kesedihan atas kabar duka tersebut. Ia bahkan langsung kembali beraktifitas dan semakin giat untuk bekerja. Namun dibalik sikap tegarnya itu, sang ibu menyadari bahwa Ilva sedang menyembunyikan rasa kesedihan yang sangat mendalam di hatinya. Kembali pada Thorfinn yang mulai berlatih menggunakan pedang peninggalan sang ayah. Di malam harinya, Thorfinn dikejutkan dengan kemunculan seekor serigala yang mengira dirinya sebagai mangsa. Walau sedang dalam keadaan panik, Thorfinn coba menenangkan diri seraya meraih pedangnya. Dan ketika serigala itu hendak menyerangnya, Thorfinn langsung menghujamkan pedangnya yang seketika menewaskan serigala tersebut. Hari demi hari, ia lalui dengan melatih kemampuan berpedangnya tanpa kenal lelah. Tak ada kata berhenti baginya sebelum berhasil membalaskan dendam kematian ayahnya. Beberapa hari kemudian, Askelat bersama anak buahnya memutuskan untuk berpindah ke desa lain yang akan mereka rampok. Tapi sebelum berangkat, Thorfinn kembali menantang Askelat untuk berduel. Karena dorongan dari anak buahnya, Askelat pun tak bisa mengabaikan tantangan tersebut. Namun, hasilnya tetap saja sama seperti sebelumnya. Thorfinn tetap tak bisa melukai Askelat sedikitpun. Bahkan, dirinya malah dibuat menjadi bulan-bulanan oleh Askelat. Melihat sikap Thorfinn yang pantang menyerah, Askelat lantas meminta Thorfinn untuk menunjukkan bahwa dirinya berguna di medan peperangan. Sebagai hadiahnya, mereka akan berduel lagi. Dan itu adalah janjinya sebagai seorang prajurit. Beberapa waktu kemudian, Askelat dan anak buahnya tiba di wilayah Inggris bagian utara. Terlihat tempat itu yang dipenuhi oleh banyak para prajurit yang sudah tewas. Karena seperti yang diketahui, saat ini Inggris sedang berperang menghadapi Denmark yang dibantu oleh para pasukan Viking. Pada malam harinya, mereka memutuskan untuk berkemah dan beristirahat di dalam hutan. Sementara itu, Askelat coba melakukan negosiasi dengan salah satu komandan pasukan Denmark. Askelat menyatakan bahwa ia bersama pasukannya bersedia membantu Denmark dalam peperangan. Tapi tentunya dengan sejumlah pon emas sebagai imbalannya. Serta makanan dan harta para penduduk setempat akan menjadi milik mereka. Baru saja negosiasi disepakati, para prajurit pemana Inggris tiba-tiba menyerang mereka dari dalam kegelapan hutan. Pertempuran pun pecah di saat itu juga. Sementara Thorfinn yang menyaksikan itu mulai memikirkan perkataan Askelat sebelumnya. Dan tanpa ia sadari, seorang prajurit Inggris datang dan hendak menghabisinya dari belakang. Untungnya, Askelat datang di waktu yang tepat untuk menyelamatkannya. Kemudian berkata bahwa orang lemah seperti Thorfinn akan tewas duluan. Kata-kata itu seketika memantik amarah Thorfinn. Ketika prajurit Inggris yang lain hendak menyerang dirinya, Thorfinn langsung menghujamkan pedang kecilnya pada prajurit itu. Ia kemudian melampiaskan amarahnya dengan menghujamkan pedangnya berkali-kali. Thorfinn pun mulai menangis. Menyadari bahwa dirinya kini telah menjadi seorang pembunuh. Sejak saat itu, ia mulai ikut berperang bersama Askelat dan juga pasukannya. Dirinya juga tak memiliki keraguan untuk menghabisi siapa saja yang menjadi lawan mereka. Hingga pada suatu hari, mereka sampai di sebuah wilayah yang belum mereka kenali. Askelat lantas memerintahkan Thorfinn untuk mengintai daerah itu terlebih dahulu. Tapi sial bagi Thorfinn. Dirinya malah ketahuan dan harus menghadapi beberapa prajurit Inggris seorang diri. Ia pun coba melarikan diri dari kejaran para prajurit tersebut. Pada keesokan paginya, seorang wanita bersama putrinya secara tak sengaja menemukan Thorfinn yang pingsan di sebuah sungai. Ketika tersadar, Thorfinn mendapati dirinya sedang berada di sebuah rumah dengan lukanya yang telah diobati. Wanita yang telah menyelamatkannya kemudian mengajaknya untuk makan bersama. Walau sebenarnya Thorfinn tidak mengerti dengan apa yang mereka ucapkan, karena perbedaan bahasa di antara mereka. Putri wanita itu lantas menduga, kalau Thorfinn mungkin berasal dari Denmark. Kendati demikian, wanita itu tidak peduli dari manapun Thorfinn berasal. Karena baginya, anak-anak seperti Thorfinn tidak ada kaitannya dengan peperangan yang terjadi saat ini. Saking baiknya, wanita itu bahkan sampai membersihkan banyak kutu yang bersarang di kepala Thorfinn. Wanita itu mengatakan, jika Thorfinn mengingatkannya pada putra bungsunya yang telah meninggal. Sesaat kemudian, seorang prajurit Inggris mendatangi mereka dan menanyakan apakah wanita itu pernah melihat seorang bocah mencurigakan yang diduga sebagai mata-mata pasukan Denmark. Di saat melihat Thorfinn yang perlahan mulai mengeluarkan pedangnya, wanita itu lalu berkata bahwa Thorfinn adalah putranya dan ia sama sekali tak melihat bocah yang sedang dicari oleh prajurit tersebut. Apa yang dilakukan oleh wanita itu lantas menimbulkan perdebatan dengan putrinya, sebab keberadaan Thorfinn akan membahayakan keselamatan mereka berdua. Melihat perdebatan di antara mereka, Thorfinn kemudian memutuskan untuk pergi dan meminta mereka berdua untuk segera kabur. Di lain sisi, Askelat dan anak buahnya masih menunggu kabar dari Thorfinn. Tak lama kemudian, Thorfinn membakar sebuah rumah di tepi pantai sebagai pertanda bagi mereka untuk bergerak. Kebakaran itu pun seketika mengundang kedatangan para penduduk desa dan juga beberapa prajurit. Begitu juga dengan wanita yang telah menyelamatkan Thorfinn, yang ingin mengetahui apa yang telah terjadi. Saat tiba di sana, ia pun sangat shock sampai air matanya mulai berderai. Ketika melihat Thorfinn yang sedang membantai para prajurit itu tanpa kenal ampun, Thorfinn kemudian berusaha menyuruh para warga desa dan juga wanita itu untuk segera kabur ke hutan. Tapi sayang semuanya sudah terlambat. Askelat dan anak buahnya telah sampai di tempat itu, dan langsung menghabisi semua orang yang mereka temui tanpa terkecuali. Pada tahun 2012, penyerangan pasukan Denmark dan pasukan Viking terhadap Inggris semakin meningkat, yang kemudian membuat banyak orang harus terpaksa meninggalkan desa mereka untuk mencari tempat yang lebih aman. Namun, serangan yang berlangsung selama bertahun-tahun itu telah menguras banyak sumber daya di pihak Denmark. Atas hal itu, Raja Swain sebagai pemimpin Denmark kemudian memutuskan untuk menarik dan mengistirahatkan pasukannya sejenak, dan memulai kembali penyerangan pada musim panas di tahun depan. Karena hal itu pula, Askelat dan anak buahnya memutuskan untuk meninggalkan Inggris, sebab jasa mereka sebagai prajurit sewaan sedang tidak dibutuhkan, dan juga hampir semua desa yang ada di Inggris sudah mereka rampok. Mereka pun memutuskan untuk pergi menuju Perancis, yang mana pada saat ini sedang terjadi peperangan di antara dua klan yang ada di sekitar sungai Lower. Tampak salah satu klan yang berusaha mempertahankan benteng mereka dari serangan klan lainnya. Namun, para pasukan yang mempertahankan benteng itu sama sekali tidak gentar, dan membalasnya dengan tembakan panah. Alhasil, para prajurit penyerang benteng itu pun memutuskan untuk mundur. Askelat yang juga melihat peristiwa itu lantas mendapatkan sebuah ide. Ia berencana untuk membantu pihak penyerang benteng, agar mereka bisa merampas apa saja yang berharga dari benteng tersebut. Askelat lalu menugaskan Thorfinn untuk menemui pemimpin klan penyerang, dan menawarkan bantuan padanya untuk menyerang benteng. Tapi sebagai syaratnya, semua harta yang ada di benteng itu harus dibagi dua. Tidak hanya menyampaikan pesan itu, Thorfinn juga diperintahkan untuk memantau situasi di sana. Akan tetapi, Thorfinn awalnya menolak, karena ia sudah melakukan banyak hal dalam peperangan mereka. Askelat yang sudah memahami maksud perkataan Thorfinn lantas berkata, jika dirinya bersedia untuk kembali berduel dengan Thorfinn. Namun, Thorfinn harus mengalahkan pemimpin pasukan pelindung benteng itu terlebih dahulu. Tanpa berlama-lama lagi, Thorfinn kemudian segera pergi. Setibanya di sana, dirinya langsung dihadang oleh para prajurit penjaga. Untungnya, salah satu dari mereka bisa memahami bahasa yang digunakan oleh Thorfinn. Thorfinn kemudian langsung dibawa pada pemimpin mereka. Ketika mendengar syarat yang diminta oleh Askelat, pemimpin pasukan itu sama sekali tak bisa menerimanya. Thorfinn lantas membalasnya dengan berkata, jika tawaran yang ia berikan ditolak, maka Askelat dan ratusan anggotanya akan berbalik membantu mempertahankan benteng tersebut. Sebuah pernyataan yang kemudian membuat pemimpin pasukan itu berubah pikiran. Ia pun setuju menerima bantuan dari Askelat dan membagi dua hasil jarahan dari benteng. Di malam itu juga, Thorfinn langsung melepaskan tembakan panah berapi yang menandakan jika tawaran mereka telah disetujui. Melihat itu, Askelat kemudian memerintahkan anak buahnya untuk bersiap-siap. Pada saat tengah malam, para prajurit yang berjaga sangat dikejutkan di saat melihat satu sosok seperti naga muncul dari balik bukit. Keesokan harinya, para pasukan penyerang sudah bersiap untuk menyerang benteng. Namun, Askelat dan pasukannya tak kunjung muncul juga. Thorfinn lalu meminta mereka untuk menyerang terlebih dahulu karena nanti mereka akan mengerti. Sesaat kemudian, para prajurit klan penyerang mulai bergerak menyerbu benteng tersebut. Tapi hasilnya tetap sama seperti sebelumnya. Tak ada satupun dari mereka yang bisa menembus benteng tersebut. Setelah mencari tahu mengenai pemimpin pasukan benteng itu, Thorfinn kemudian langsung bergerak menuju ke sana dengan menghindari setiap anak panah yang ditembakkan padanya. Bertepatan dengan itu, Askelat bersama pasukannya tiba-tiba muncul dari dalam hutan dengan menggotong ketiga kapal mereka. Kemudian menurunkan kapal-kapal itu di sungai yang mengitari benteng tersebut. Mereka lalu mendayung kapal itu menuju bagian belakang benteng yang sama sekali tidak memiliki tembok penghalang. Dengan demikian, Askelat dan pasukannya akhirnya berhasil berlabuh dan langsung menghabisi semua orang yang ada di dalam benteng tersebut. Sementara itu, Thorfinn yang berhasil memanjat tembok benteng di bagian depan langsung menghabisi satu persatu prajurit penjaga benteng itu dan juga komandan mereka. Beberapa saat kemudian, para pasukan klan penyerang akhirnya berhasil menembus gerbang benteng tersebut. Dan betapa kagetnya mereka, di saat melihat semua para prajurit benteng itu sudah tewas dengan sangat mengenaskan. Pemimpin mereka pun dibuat lebih kaget lagi dan juga sangat dongkol. Ketika melihat semua harta yang ada di benteng itu sudah menghilang. Yang mana, Askelat telah mengambil semuanya tanpa menyisakan apapun. Sesaat sebelum mereka berangkat, Thorfinn tiba-tiba muncul. Seraya membawa kepala pemimpin benteng yang sudah dipenggalnya. Ia lalu meminta Askelat menepati janjinya untuk berduel dengannya. Askelat pun tidak bisa mengingkari janjinya. Namun, ia berdalih kalau mereka saat ini harus mengutamakan kabur lebih dulu karena sedang diserang. Dengan sekuat tenaga, mereka lalu mendayung ketiga kapal itu menuju air terjun yang menjadi jalur satu-satunya untuk mencapai lautan. Beberapa waktu kemudian, Askelat dan pasukannya memutuskan untuk kembali ke desa asal mereka. Sebuah desa di semenanjung Denmark yang dikuasai oleh seorang tuan tanah yang bernama Gorm. Kedatangan mereka pun langsung disambut baik oleh para penduduk desa. Apalagi, setelah mengetahui jika Askelat membawa banyak harta jarahan. Banyak dari mereka yang sangat mengagumi Askelat dan bahkan ingin menjadi bagian dari pasukannya. Selaku tuan tanah dari desa itu, Gorm lalu menagih sebagian harta jarahan Askelat sebagai biaya makan dan juga penginapan para anak buahnya. Tidak mau menunda lagi, Askelat kemudian menepati janjinya untuk berduel dengan Thorfinn. Terlihat para penduduk desa itu yang telah berkumpul untuk menyaksikan duel mereka. Mereka pun sangat meremehkan Thorfinn yang hanya seorang bocah. Tanpa basa-basi, Thorfinn kemudian langsung melancarkan serangannya secara bertubi-tubi, yang kemudian sampai membuat pedang milik Askelat terlepas dari genggamannya. Sadar jika Thorfinn sudah semakin bertambah kuat, Askelat lalu mengubah strateginya dengan memancing amarah Thorfinn. Ia berpura-pura menanyakan siapa nama ayah Thorfinn, dan mengatakan bahwa ia lupa telah membunuhnya. Askelat bahkan menyebut nama Thorfinn dengan salah secara sengaja, dan mengatakan bahwa ayahnya adalah orang bodoh yang membuang pedangnya demi bocah sepertinya. Semua kata-kata itu akhirnya berhasil memancing amarah Thorfinn. Thorfinn yang sudah dikuasai rasa amarah, kemudian langsung menyerang Askelat tanpa memikirkan apapun. Hingga pada akhirnya, Askelat pun berhasil menjatuhkan Thorfinn yang sudah tak bisa mengendalikan dirinya. Dan untuk yang kesekian kalinya, Thorfinn kembali kalah dalam duel tersebut. Pada malam harinya, Askelat dan anak buahnya mengadakan jamuan makan malam untuk merayakan hasil jarahan mereka. Sementara itu, Thorfinn lebih memilih untuk menyendiri di kapal peninggalan sang ayah. Di tengah rasa kesedihannya, Thorfinn seketika berhalusinasi didatangi oleh sang ayah. Di saat itu juga, air matanya langsung mengucur deras. Sang ayah lalu memperingatkan Thorfinn untuk tidak melakukan hal percuma seperti balas dendam. Kemudian menegaskan kembali jika putranya itu tidak memiliki musuh. Dan tak ada siapapun yang memiliki musuh. Thorfinn pun langsung tersadar di saat seorang budak wanita gorm yang bernama Horda datang membawakan makanan untuknya. Thorfinn lalu berkata, kalau dirinya bukan seorang budak seperti wanita itu. Dan jikapun ia menjadi budak, dirinya pasti akan membunuh tuannya dan segera pergi kabur. Horda lantas membalas jika tak ada satupun tempat baginya untuk kabur. Karena dimanapun selalu ada perang dan juga perbudakan. Mendengar itu, Thorfinn lalu mengatakan bahwa ada sebuah negeri jauh di barat yang bernama Finland. Tempat indah di mana tak ada peperangan dan juga perbudakan. Sin lalu berganti pada satu tahun kemudian. Tampak semua prajurit Denmark sudah berkumpul untuk berperang menghadapi Inggris. Begitu juga dengan para pasukan Viking yang sudah siap untuk membantu mereka. Pertempuran kali ini akan dipimpin langsung oleh Raja Swain, yang didampingi putra keduanya yang bernama Pangeran Keynut. Walau awalnya hal itu mendapat tentangan dari Ragnar, yang merupakan pendamping pribadi sang pangeran. Karena Pangeran Keynut sendiri sama sekali tidak memiliki pengalaman dalam berperang. Namun, Raja Swain berkata bahwa ini adalah kesempatan bagi sang pangeran untuk menunjukkan bahwa ia bisa bersaing dengan kakaknya Pangeran Harald untuk menjadi penerus tahta. Oleh sebab itu, keputusannya sudah tak bisa diganggu-gugat. Kemudian pada bulan Oktober tahun 2013, pasukan Denmark dan Viking yang dipimpin Raja Swain mulai menjajah Inggris bagian utara dan berhasil menaklukkan lima kota. Mereka kemudian terus bergerak menuju selatan dengan sangat cepat. Satu persatu wilayah yang mereka lewati berhasil ditaklukkan. Namun, pergerakan mereka menemui hambatan saat tiba di sungai Thames yang ada di kota London. Tak ada satupun kapal mereka yang bisa melewati jembatan London yang dijaga oleh seorang pria besar bernama Torkel. Torkel sendiri adalah salah satu prajurit terkuat Viking yang telah berbelot dan kini berpihak kepada Inggris. Askeladd dan pasukannya yang ada di pihak Denmark sama sekali tidak berani untuk mendekati jembatan tersebut. Ia juga tidak heran jika Torkel memilih berpihak kepada Inggris, karena mungkin bayaran yang diberikan oleh Inggris lebih besar daripada Denmark. Untuk yang kesekian kalinya, Askeladd lalu menggunakan jurus pamungkasnya dengan memerintahkan Thorfinn untuk menyusup dan membunuh Torkel. Dan seperti biasa, sebuah duel akan menjadi hadiah bagi Thorfinn jika berhasil melakukannya. Askeladd paham bagaimana caranya untuk memanfaatkan Thorfinn, yang selalu berpegang teguh pada prinsipnya sebagai seorang prajurit yang terhormat. Sementara itu, Floki bersama pasukannya mulai mendekati jembatan untuk menyampaikan pesan dari Raja Swain kepada Torkel. Pesan itu memberitahukan bahwa Raja Inggris telah kabur ke Perancis. Dan itu mengartikan bahwa perlawanan Torkel di sini akan tidak berarti. Karena itulah Torkel kemudian diminta untuk menyerah, dan nyawa mereka akan diampuni. Torkel bahkan akan diberikan banyak harta yang melimpah. Sebagai teman seperjuangan, Floki kemudian berusaha membujuk Torkel untuk kembali pada mereka. Di sini kemudian terungkap, jika Torkel adalah adik Sigvaldi, sang pemimpin bangsa Viking. Alih-alih mau kembali berpihak pada Denmark, Torkel malah berkata, jika keadaan terdesak ini membuatnya semakin bersemangat untuk berperang melawan mereka. Ia kemudian mengangkat sebuah batu yang sangat besar dan melemparnya pada Floki. Floki yang sangat panik kemudian bergegas pergi menjauh dari jembatan tersebut, dan segera melaporkan kegagalannya pada Sang Raja. Sang Raja yang sudah hilang kesabaran, lantas memerintahkan semua pasukannya untuk menyerang. Namun, hasilnya tetap sama seperti sebelumnya. Torkel bersama pasukannya berhasil mengandaskan semua kapal-kapal mereka. Kini tersisa kapal Askeladd yang perlahan mulai mendekati jembatan tersebut. Di saat jembatan itu sudah berada di dalam jangkauan, Torfin yang berada di tiang layar kapal kemudian langsung melompat ke jembatan tersebut, seraya menghindari serangan dari Torkel. Melihat keberanian yang ditunjukkan oleh bocah seperti Torfin, Torkel lantas memerintahkan anak buahnya untuk tidak ikut campur, karena ini adalah duel antara dirinya dan juga Torfin. Walau berhasil melukai sedikit tangan Torkel, tapi hal itu malah membuat Torkel semakin bergairah untuk bertarung. Alhasil, Torfin pun hanya bisa menghindari setiap serangannya. Torfin kemudian mengubah strateginya dengan mengincar beberapa titik lemah di tubuh Torkel. Namun, Torkel masih bisa menghalau serangan Torfin menggunakan tangannya. Torfin yang sudah tertangkap kemudian langsung dibanting oleh Torkel sampai berkali-kali. Sementara Askelat yang melihat Torfin sudah dikalahkan, kemudian memutuskan untuk mundur bersama pasukannya. Akan tetapi, Torfin yang disangka sudah tewas tiba-tiba tersadar dan langsung menebas jari-jari Torkel untuk melepaskan dirinya. Namun, hal itu malah membuat Torkel semakin kagum dengan perjuangan Torfin. Torkel lantas menanyakan siapa namanya, yang kemudian dijawab oleh Torfin bahwa dirinya adalah putra dari Tors. Torkel yang tidak asing dengan nama itu kemudian hendak bertanya kembali. Namun, Torfin segera pergi meninggalkan tempat itu, dan Torkel membiarkannya pergi begitu saja. Akibat dari pertempuran itu, banyak prajurit Denmark yang terluka parah selain korban yang tewas. Raja Swain pun mulai memikirkan kembali rencananya untuk menyerang London. Karena menurutnya, akan sangat merugikan jika semua pasukannya menghabiskan banyak waktu hanya di satu kota saja. Sang Raja pun memutuskan untuk mengirim pasukan utama ke daerah lain di barat. Sementara untuk penyerangan London, cukup menyisakan prajurit sebanyak 4.000 orang saja, dan pasukan itu akan dipimpin oleh Pangeran Kynut. Mengetahui itu, Ragnar pun langsung menentang keputusan tersebut. Karena Pangeran Kynut sama sekali tidak memiliki pengalaman memimpin pasukan. Lagi pula, dengan pasukan sekecil itu mustahil untuk bisa menang melawan Torkel. Akan tetapi, Raja Swain tidak peduli dan mengatakan bahwa itu sudah menjadi tanggung jawabnya. Sang Raja juga mulai menyalahkan Ragnar yang telah memanjakannya, dan juga mengenalkan ajaran Kristen pada Sang Pangeran, yang mana itu telah membuat Sang Pangeran tumbuh besar dengan hati yang lemah. Sang Raja pun sudah bulat dengan keputusannya, dan memerintahkan Ragnar untuk selalu mendampingi Sang Pangeran. Beberapa saat kemudian, semua pasukan utama Denmark mulai bergerak menuju barat. Tampak juga Askelat bersama anak buahnya berada dalam rombongan tersebut, Dengan tertatih-tatih karena tubuh yang terluka, Thorfinn kemudian berusaha untuk mengikuti mereka. Selama beberapa hari, pasukan Denmark yang tersisa di London sama sekali tidak melakukan apa-apa. Hingga pada suatu hari, Torkel tiba-tiba menyerang mereka dengan lemparan batu. Namun, Keynut sama sekali tidak melakukan apapun selain terus berdoa di dalam tendanya. Yang kemudian membuat pasukannya cukup kesal, karena mereka hanya diam walau sudah diserang. Di lain sisi, Torkel juga dibuat sangat kesal, karena tidak mendapat perlawanan dari pihak Denmark. Namun ketika mengetahui bahwa pasukan Denmark saat ini dikomandoi oleh Pangeran Keynut, ia lantas mendapatkan sebuah ide. Beberapa waktu kemudian, pasukan Askelat kembali melakukan penjarahan di sebuah desa di pinggiran kota Bath. Sementara pasukan Denmark telah mundur ke utara, karena musim dingin akan segera datang. Kendati demikian, bisa dipastikan bahwa Denmark akan segera menang, karena sudah menguasai sebagian besar wilayah di Inggris. Sedangkan itu, Torfin lebih memilih untuk menyendiri di bekas reruntuhan kuil yang tak jauh dari desa itu. Secara kebetulan, ia bertemu dengan Askelat yang juga ada di tempat itu. Di saat Askelat coba mengajaknya untuk mengobrol, Torfin langsung menegaskan kalau mereka bukanlah teman. Kebersamaan mereka bahkan hanya sementara, sampai ia berhasil menghabisi Askelat. Askelat lalu berkata, jika Torfin tak perlu khawatir sebab waktu ada di pihaknya. Yang mana, Torfin akan tumbuh semakin kuat sementara dirinya akan menua. Dan suatu hari nanti, Torfin pasti akan mengalahkannya. Mereka yang terkuat pun pasti akan mati suatu saat nanti. Sama seperti reruntuhan kuil tempat mereka berada saat ini. Dulunya, kuil ini dibuat oleh bangsa Roma yang dikenal sangat kuat, yang dulu pernah tinggal di tanah ini. Dan mereka menamainya sebagai Britania. Peradaban mereka juga dikenal sangat maju. Namun pada akhirnya, mereka bisa dihancurkan oleh bangsa Saxon yang saat ini mendiami Inggris. Dan kini Denmark melakukan hal yang sama terhadap bangsa Saxon. Pada intinya, segala sesuatu yang ada di dunia ini memiliki waktunya masing-masing. Obrolan mereka pun berlangsung hingga pagi harinya. Dan berakhir ketika salah satu prajurit Denmark dari London mendatangi mereka. Prajurit itu mengaku hendak menyampaikan pesan kepada Sang Raja. Ia menceritakan bahwa Torkel telah membawa 500 anggotanya untuk membuntuti pasukan utama Sang Raja. Sementara pasukan yang tinggal di London sudah dikalahkan. Mereka sama sekali tak bisa berkutik menghadapi Torkel yang menyerang secara langsung. Banyak dari mereka yang tewas dalam serangan itu. Sementara Pangeran Kenut sudah ditangkap. Dan kini bersama dengan pasukan Torkel. Prajurit itu lantas meminta Askelat untuk bergabung bersama pasukan mereka yang tersisa. Untuk menyelamatkan Sang Pangeran. Alih-alih memberikan jawaban, Askelat malah langsung memenggal kepala prajurit tersebut. Ia ternyata sudah mempunyai rencana yang lain. Di mana ia bersama pasukannya akan pergi menyelamatkan Sang Pangeran tanpa bantuan siapapun. Sebagai salah satu penerus tahta Denmark, Askelat yakin jika mereka akan mendapatkan imbalan jika berhasil menyelamatkan Pangeran Kenut. Dan tak bisa dibayangkan imbalannya jika mereka membawanya kepada Raja Swain. Mereka semua pun langsung bersorak-sorai mendengar rencana tersebut. Walau Bjorn sendiri sebenarnya sedikit ragu, karena yang mereka hadapi adalah Thorkell dan pasukannya. Di tempat yang berbeda, tampak Thorkell bersama pasukannya sedang dalam perjalanan. Serta membawa Pangeran Kenut, Ragnar dan juga seorang pendeta pribadi Sang Pangeran. Meskipun Thorkell selalu mengolok-oloknya, Kenut sama sekali tidak mau mengucapkan sepatah katapun. Yang kemudian membuat Ragnar sangat kesal, karena sikap perilaku Thorkell yang sudah sangat lancang. Ragnar juga mengatakan, kalau mereka tak akan bisa menang menghadapi pasukan Denmark yang jauh lebih banyak. Akan tetapi, hal itu tidak menjadi masalah bagi Thorkell. Sebab menurut keyakinannya, mereka memang diharuskan untuk mati di medan peperangan, agar diizinkan untuk masuk ke Valhalla, yang menjadi surga bagi bangsa Viking. Sesaat berselang, Thorkell tiba-tiba merasakan sesuatu dan langsung menghentikan perjalanan mereka. Ia kemudian melemparkan sebuah tombak, yang tepat mengenai seorang prajurit Denmark yang sedang mengintai mereka. Thorkell kemudian diperingatkan, bahwa ia sudah terpojok, karena 2.000 pasukan Kenut yang tersisa telah mengepung mereka semua. Thorkell lantas diminta menyerah dan juga melepaskan Sang Pangeran. Dan secara mengejutkan, Thorkell membiarkan Pangeran Kenut untuk kembali pada mereka. Namun, itu bukanlah pertanda bahwa dirinya sudah menyerah. Thorkell malah menantang mereka untuk menyerang pasukannya, dan tidak menahan diri karena Sang Pangeran sudah dikembalikan. Perkataan Thorkell pun berhasil memancing amarah para prajurit Denmark. Mereka tak ingin dicap sebagai pengecut setelah diremehkan seperti itu. Para prajurit Denmark yang sudah dibakar rasa amarah, kemudian langsung menyerang pasukan Thorkell. Bahkan, Ragnar pun tak bisa berbuat apa-apa untuk menghentikan mereka. Tidak jauh dari tempat itu, Askelat yang melihat pertempuran telah pecah, kemudian memerintahkan anak buahnya untuk menjalankan rencana mereka, dengan membakar dedaunan yang berguguran di sekitar medan pertempuran. Alhasil, kebulan asap mulai menyebar kemana-mana, dan menyulitkan kedua belah pihak untuk membedakan siapa lawan atau kawan. Thorkell lantas menduga, jika ada pihak ketiga yang sengaja membakar hutan untuk mengacaukan mereka. Anak buahnya lalu menyarankan mereka untuk segera mundur, daripada mati konyol dalam kebakaran hutan. Sementara itu, Askelat kembali memerintahkan Thorfinn untuk menyusup ke dalam hutan dan membawa sang pangeran padanya. Sedangkan itu, terlihat pangeran Kenut yang berhasil ditemukan oleh para anak buah Thorkell. Untungnya, Thorfinn datang di waktu yang tepat untuk menghadang mereka, dan kemudian langsung menghabisi salah satu dari mereka sebagai peringatan bagi siapa saja dari mereka yang ingin menyerang. Bertepatan dengan itu, Thorkell mendatangi mereka dan memperingatkan anak buahnya untuk tidak meremehkan Thorfinn. Sebab terakhir kali ia meremehkan Thorfinn, ia harus kehilangan dua jarinya. Thorkell lalu memastikan kembali jika Thors adalah ayah Thorfinn dan Helga merupakan ibunya. Mendengar itu, Thorfinn pun sangat kaget bahwa Thorkell mengetahui tentang keluarganya. Melihat ekspresi yang diperlihatkan oleh Thorfinn, Thorkell pun tak lagi ragu jika Thorfinn memang putra troll dari Joms Viking. Sebuah julukan yang diberikan pada ayah Thorfinn sebagai prajurit Viking terkuat. Thorkell berkata jika ia kenal betul dengan Thors. Bahkan, hanya Thorslah orang di dunia ini yang lebih kuat dari dirinya. Dan dia adalah seorang prajurit sejati. Karena kebakaran di hutan itu yang sudah semakin membesar, Thorkell lantas membiarkan Thorfinn untuk pergi membawa sang pangeran dan berkata bahwa nanti mereka pasti akan bertemu kembali. Dari sana, Thorfinn lalu membawa pangeran Keynut pada Askeladd. Ragnar kemudian memerintahkan Askeladd untuk mengawal pangeran Keynut dan membawanya kembali ke pasukan utama. Askeladd pun langsung menerima perintah tersebut. Tapi sebagai pengawalnya, ia ingin melihat wajah sang pangeran terlebih dahulu. Di saat pangeran Keynut membuka helmnya, mereka semua pun seakan tidak percaya dengan sosok yang mereka lihat. Sebab pangeran Keynut terlihat persis seperti seorang wanita. Beberapa waktu kemudian, Askeladd dan pasukannya sampai di sungai Svern dan bertemu dengan seorang pria tua yang sedang memancing ikan. Askeladd lalu membayar pria tua itu untuk mengirimkan sebuah surat pada seorang tetua yang tinggal di seberang sungai tersebut. Serta menyebutkan bahwa surat itu berasal dari Askeladd Putra Lydia. Sementara itu, Thorkell bersama pasukannya masih terus mengikuti mereka dari belakang. Seorang ahli pendengaran di pasukan Askeladd lalu mengatakan kalau mereka akan terkejar dalam beberapa hari lagi. Bahkan, dua prajurit berkuda yang diutus oleh Thorkell sudah berhasil menemukan mereka. Askeladd lantas meminta Ragnar untuk tidak khawatir karena ia telah meminta bantuan. Setelah itu, mereka pun terus berjalan menyusuri sungai tersebut. Perjalanan yang melelahkan itu lantas menimbulkan keresahan di antara anak buah Askeladd. Di samping mereka saat ini sedang berada di wilayah musuh, mereka juga tidak tahu kapan bantuan akan datang. Di malam harinya, Bjorn coba menyampaikan kegelisahan para pasukannya kepada Askeladd. Bjorn juga merasa ada yang aneh pada Askeladd. Tepatnya setelah ia melihat wajah sang pangeran. Askeladd lalu berkata, jika dia bisa mengetahui watak seseorang dari wajahnya. Dan ketika melihat wajah sang pangeran, Askeladd langsung tahu kalau itu bukanlah wajah seorang raja. Setelah itu, Askeladd segera membangunkan pasukannya untuk kembali melanjutkan perjalanan. Selama berhari-hari, mereka terus berjalan tanpa henti. Melewati berbagai medan yang sulit dan juga cuaca yang tidak mendukung. Setelah melakukan perjalanan yang sangat melelahkan, mereka akhirnya sampai di sebuah dermaga dan bertemu dengan dua orang pria yang diminta bantuan oleh Askeladd. Tiga kapal juga sudah disiapkan untuk membawa mereka semua. Tak lama kemudian, Thorkell juga sampai di tempat itu dan tidak menemukan siapapun ada di sana. Pengintai yang dikirimnya lalu memberitahukan, jika Askeladd menaiki perahu untuk menyeberangi sungai tersebut. Namun, belum diketahui siapa yang telah membantu mereka. Thorkell pun tidak menyangka, jika orang-orang di seberang sungai itu berteman dengan Askeladd, yang mana pulau yang ada di seberang sungai itu merupakan daratan Wales. Sebuah wilayah pegunungan curam, yang hanya memiliki sedikit sumber daya alam. Jika dibandingkan dengan Inggris, bisa dikatakan kalau mereka sangatlah miskin. Di akhir kekuasaan Kekaisaran Roma, Wales tak pernah disatukan menjadi satu kerajaan. Tapi terbagi-bagi menjadi beberapa kerajaan kecil selama ratusan tahun. Dan salah satu dari kerajaan kecil itulah yang telah membantu Askeladd. Beberapa saat kemudian, Askeladd dan pasukannya sampai di kerajaan Morgan yang telah membantu mereka. Askeladd lalu menjelaskan, jika selanjutnya mereka akan berjalan menuju Gainsborough, yang kini menjadi markasnya pasukan Denmark. Walau sebenarnya hal itu cukup beresiko, karena orang-orang Wales sendiri tidak menyukai orang Denmark. Namun, itu lebih baik daripada harus menghadapi Thorkell dan pasukannya. Untuk menghilangkan kekhawatiran Ragnar, Askeladd lalu menugaskan Thorfinn untuk menjadi pengawal sang pangeran. Dan seperti biasa, sebuah duel akan menjadi hadiah bagi Thorfinn setelah mereka sampai di Gainsborough. Perjalanan mereka kali ini akan dipandu oleh jenderal dari kerajaan Morgan yang bernama Gratianus. Gratianus lalu menjelaskan, jika ia hanya mempunyai satu alasan untuk membantu pangeran Kenud, yaitu agar bisa menandatangani perjanjian non-agresi. Yang mana, jika pangeran Kenud telah naik tahta dan berhasil menguasai Inggris, ia tidak boleh menyerang atau mencampuri urusan bangsa Wales. Karena selama ini, Wales kerap terancam oleh invasi dari kerajaan Inggris. Setelah itu, mereka kemudian memulai perjalanan dengan menyusuri pegunungan yang curam. Selama perjalanan, anak buah Askeladd mulai membayangkan hadiah apa yang akan diberikan oleh Raja Swain pada mereka. Mereka juga mulai berkelakar dengan menanyakan apa yang diinginkan oleh sang pendeta sebagai hadiah. Pendeta yang bernama Willibald itu lalu berkata, jika apa yang dicarinya sama sekali tidak sebanding dengan semua hadiah yang mereka bayangkan. Karena apa yang dicarinya disebut dengan cinta. Sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan semua harta yang ada di dunia ini. Sebab jika tanpa cinta, harta seperti emas, perak, dan bahkan wanita sekalipun menjadi tidak berharga. Anak buah Askeladd pun sama sekali tidak memahami apa yang dikatakan oleh pendeta tersebut. Kendati demikian, ada beberapa di antara mereka yang tertarik dan ingin mendengarkannya lebih lanjut. Beberapa saat kemudian, mereka mulai memasuki wilayah kerajaan Brechinog. Gratianus lalu meminta Askeladd untuk tidak kuatir, karena ia telah berbicara dengan pemimpin mereka sebelumnya. Sebaliknya, Gratianus malah lebih kuatir pada Keynut yang tidak akan menepati janjinya. Sebagai keturunan bangsa Britania yang dulunya tinggal di Inggris, Gratianus tidak sudi untuk tunduk kepada Denmark sampai kapanpun. Ada sebuah legenda yang mengatakan, bahwa sosok legendaris General Artorius dari Britania akan datang dan mengembalikan Britania seperti yang dulu. Tak lama berselang, mereka disambut oleh dua orang perwakilan kerajaan Brechinog. Bertepatan dengan itu, si ahli pendengaran langsung memberitahukan pada Askeladd bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Apa yang dikuatirkan pun benar adanya. Tampak para pemanah di atas perbukitan yang sudah siap untuk menyerang mereka. Menyadari jika mereka sudah terkepung, Askeladd lalu meminta anak buahnya untuk tetap tenang dan tidak menyerang. Gratianus kemudian meminta perwakilan dari kerajaan Brechinog yang bernama Acer itu untuk menarik pasukannya. Karena mencari masalah dengan orang Denmark, sama sekali tidak ada untungnya bagi Wales. Alih-alih mendengarkannya, Acer malah mengancam akan menangkap pangeran Kenud dan menjadikannya sebagai jaminan mereka. Namun, Askeladd sama sekali tidak khawatir dan tahu kalau itu hanya sekedar gertakan agar mereka bisa memimpin negosiasi. Ia kemudian memperkenalkan pangeran Kenud kepada Acer dan kemudian meminta sang pangeran untuk berbicara mewakili mereka. Tapi sang pangeran malah ketakutan dan mencari perlindungan di belakang Ragnar. Askeladd lalu berkata bahwa pangeran Kenud memiliki tanggung jawab besar sebagai seorang pangeran. Karena semua orang yang ada di sini bergerak demi dirinya. Dan jika sang pangeran hanya diam saja, mana mungkin ia bisa menjadi penerus tahta Raja Swain. Mendengar itu lantas membuat Ragnar sangat marah dan berkata bahwa Askeladd tidak mengetahui apapun mengenai pangeran Kenud yang telah menyaksikan banyak peristiwa mengerikan di dalam istana di mana orang tua, anak, dan sesama saudara saling membunuh. Karena itulah dia selalu menutup mulut dan berusaha tidak mencolok supaya bisa bertahan hidup. Kendati demikian, selalu saja ada orang yang ingin memanfaatkan sang pangeran. Ragnar lalu memperingatkan Askeladd untuk menjaga sikap dan tidak seenaknya memerintahkan sang pangeran. Tak ada pilihan lagi, Askeladd lalu berkata pada Gratianus bahwa ia akan memberitahukan rencananya pada kerajaan Bracynowk. Keduanya lalu pergi menemui Acer untuk melakukan negosiasi. Sebelumnya, Gratianus telah meminta izin untuk melewati wilayah mereka dan meminta bantuan untuk mengisi suplai makanan bagi pasukan Askeladd. Namun, Acer tak bisa langsung setuju dan menanyakan apa untungnya jika membantu mereka. Gratianus lalu berkata bahwa imbalan yang akan diberikan tak bisa dijelaskan melalui surat yang dikirimnya demi menjaga rahasia. Saat Acer menanyakan rahasia yang dimaksud, Askeladd balik menanyakan ketersediaan Acer untuk berperang bersamanya kalau ia memberitahukan apa imbalan yang diberikan jika membantu mereka. Di lain sisi, Bjorn tidak menyangka jika Askeladd bisa menggunakan bahasa Wells. Walau sudah puluhan tahun melakukan petualangan bersama, ia hanya mengetahui sedikit tentang Askeladd. Kembali pada Acer, yang seakan tidak percaya dengan apa yang telah dikatakan oleh Askeladd. Untuk meyakinkannya, Gratianus lalu memberitahukan bahwa Askeladd mewarisi darah keturunan bangsa Britania. Itu mengartikan bahwa dirinya bukan asli orang Denmark, melainkan campuran Denmark dan juga Wells. Ayah Askeladd dulu pernah menjajah pesisir Wells, lalu menjadikan seorang wanita setempat yang bernama Lydia sebagai selirnya, yang kemudian melahirkan Askeladd. Ibu Askeladd sendiri diyakini sebagai keturunan dari dewa perang Britania yang bernama Artorius. Yang selama ini disangka sudah pudar. Dengan demikian, itu artinya Askeladd adalah keturunan dari Artorius. Artorius sendiri adalah seorang komandan pasukan Britania pada abad ke-6. Ia berhasil membawa kejayaan dan juga kedamaian bagi Britania, yang kemudian membuat banyak legenda menceritakan tentang dirinya. Akan tetapi, Askeladd belum bisa percaya begitu saja sebelum ada buktinya. Gratianus pun langsung menjawab jika dialah buktinya. Ketika berusia 14 tahun, Askeladd dan ibunya kembali ke Wells dan bertemu dengan Gratianus. Askeladd pun tidak menyangka bahwa keturunan terakhir Artorius akan tercampur dengan bangsa Denmark. Askeladd lantas membalas bahwa itu justru menjadi sebuah keuntungan. Karena selama ini dirinya telah berbaur dengan orang Denmark, itu artinya Wells akan mempunyai orang dalam di pasukan Denmark. Jika ia berhasil menjadikan Pangeran Keynut sebagai penguasa Denmark selanjutnya, maka dirinya pasti akan mendapat posisi yang tinggi. Dan jika itu terjadi, ia pasti bisa membuat perjanjian non-agresi dengan Wells. Askeladd tak akan pernah membiarkan orang-orang Denmark menginjakan kakinya di Wells. Karena sebenarnya ia sangat benci terhadap orang Denmark. Setelah mendengar semua itu, Acer pun setuju untuk membantu mereka dan mengizinkan mereka melintasi kerajaannya. Namun, semua senjata anak buah Askeladd harus disita untuk sementara. Selama perjalanan, para penduduk setempat melihat mereka dengan tatapan yang sangat sinis. Karena banyak rumor yang mengatakan bahwa orang Denmark adalah orang barbar yang sangat jahat. Thorfinn lantas meminta Pangeran Keynut untuk tidak melihat mereka. Dan secara mengejutkan, Pangeran Keynut yang selama ini diam, tiba-tiba saja membalas perkataan Thorfinn. Dengan terbata-bata, ia berkata bahwa dirinya harus selalu waspada sebagai seorang pangeran. Karena itulah ia jarang berbicara. Sebab setiap perkataannya akan memiliki pengaruh politik. Apalagi dengan situasi mereka yang sedang berada di negeri asing seperti sekarang ini. Thorfinn tak peduli dengan semua alasan itu dan malah mengejeknya sebagai tuan putri. Yang kemudian membuat Pangeran Keynut sangat kesal dan tak hentinya mengoceh kepada Thorfinn. Sampai-sampai membuat mereka semua kaget melihat sang pangeran yang tiba-tiba berbicara seperti itu. Setelah beberapa waktu, tugas Gratianus mengawal mereka pun telah selesai. Dan diakhiri dengan penandatanganan sebuah perjanjian oleh Pangeran Keynut. Kini Askelat dan pasukannya akan melakukan perjalanan tanpa bantuan siapapun. Tidak terasa, musim dingin juga sudah tiba. Sementara masih butuh waktu seminggu lagi bagi mereka untuk bisa sampai ke tujuan. Askelat lalu memutuskan untuk melewati wilayah musuh. Daripada terjebak di pegunungan Wales yang penuh dengan salju. Ia pun meminta Ragnar untuk tidak khawatir karena dirinya sudah punya rencana. Beberapa waktu kemudian, Askelat dan pasukannya memutuskan untuk berkemah dan beristirahat di sebuah hutan di wilayah Mersia. Saat kembali melanjutkan perjalanan, badai salju yang cukup parah menghadang mereka. Dan hal itu sama sekali tidak seperti yang diharapkan oleh Askelat. Ragnar yang sangat kesal lalu menyarankan agar mereka kembali saja. Dan berkata bahwa Askelat sudah kehilangan keberuntungannya. Namun, Askelat menolaknya karena mereka sudah terlalu jauh untuk kembali ke perkemahan sebelumnya. Belum lagi barang bawaan yang mereka bawa cukup banyak. Tidak jauh dari tempat mereka berada, ada sebuah desa kecil yang didalamnya terdapat sebuah keluarga yang sedang makan malam bersama. Walau terlihat sederhana, tapi keluarga itu sangat bahagia dan juga sangat harmonis. Keluarga itu juga selalu bersyukur dan memegang teguh ajaran Kristen yang mereka imani. Di tengah kehangatan itu, putri tertua mereka tiba-tiba keluar dari rumah dengan perasaan yang tidak karuan. Ternyata, hal itu dikarenakan oleh perbuatannya yang telah mencuri sebuah cincin dari pasar sebelumnya. Gadis itu sangat takut, jika di antara semua keluarganya, hanya dirinya yang mungkin akan dikirim ke neraka karena perbuatannya. Hal itu lantas membuatnya sangat dilema. Di satu sisi, ia ingin mengaku dan mengembalikan cincin tersebut. Namun, di sisi lain dirinya sangat menyukai cincin itu. Di tengah rasa kegalawannya, ia melihat dari kejauhan beberapa orang asing masuk ke dalam rumahnya. Dan ternyata, itu adalah Askelat dan pasukannya yang telah sampai di desa itu. Willibald kemudian coba memperingatkan semua orang di desa itu untuk segera kabur. Namun, anak buah Askelat langsung membungkam mulutnya. Tanpa belas kasihan, para anak buah Askelat kemudian menyita semua makanan yang dimiliki oleh para penduduk desa. Tidak hanya itu, mereka juga mengumpulkan semua orang yang tinggal di desa tersebut. Sementara gadis sebelumnya, hanya bisa melihat dari kejauhan dan tidak tahu harus berbuat apa. Ayah gadis itu lalu memohon pada Askelat agar meninggalkan setengah dari makanan itu untuk mereka. Dengan begitu, mereka akan bisa bertahan di musim dingin yang saat ini sedang melanda. Pria itu juga berdali bahwa dirinya memiliki seorang bayi. Askelat kemudian membalas, jika mereka semua tak perlu lagi memikirkan mengenai musim dingin. Karena ia akan membebaskan mereka semua dari penderitaan. Paham dengan maksud perkataan Askelat, Willibald lalu memohon pada Askelat untuk mengampuni para penduduk desa itu. Namun, menurut Askelat mereka tetap juga akan mati karena tidak mempunyai makanan. Dan jika dibiarkan hidup, seseorang mungkin akan segera memberitahukan pada musuh mengenai keberadaan mereka. Dan tentunya itu akan mengancam keselamatan sang pangeran. Setelah mempersiapkan liang kubur untuk para penduduk desa itu, Askelat kemudian memerintahkan anak buahnya untuk membantai mereka semua. Menyaksikan peristiwa yang sangat mengerikan itu, anak perempuan dari keluarga yang sudah dibantai itu kemudian segera pergi menjauh dari desa dengan perasaan yang sangat shock. Ia tidak menyangka bahwa ada orang-orang sekejam itu yang sama sekali tidak takut dengan hukuman Tuhan. Tapi di samping itu, ia cukup senang. Karena ternyata ada orang yang tidak takut berbuat dosa seperti dirinya. Di tempat yang berbeda, Floki memberitahukan pada Raja Swain mengenai kekalahan pasukan mereka di London. Dan juga keberadaan pangeran Kenut yang hingga saat ini belum mereka ketahui. Walau demikian, Floki yakin kalau sang pangeran masih dalam keadaan hidup. Sementara itu, musim dingin yang terjadi di seluruh Inggris membuat Torkel dan pasukannya harus kembali ke markas mereka di London. Mereka juga telah mendengar kabar bahwa para bangsawan Inggris akan mengadakan rapat untuk mengakui Raja Swain sebagai penguasa Inggris yang baru. Dan itu artinya Inggris akan tunduk sepenuhnya pada kerajaan Denmark. Kendati demikian, Torkel sama sekali tak berniat untuk kembali atau menyerah kepada Raja Swain. Dua orang anak buah Torkel tiba-tiba datang memberitahukan bahwa ada sekelompok pasukan Denmark yang menguasai sebuah desa di ujung sungai Svern. Kabar tersebut mereka dapat dari seorang gadis yang berhasil selamat dari desa itu. Dan kini para prajurit dari desa tetangga sedang menuju ke sana. Mengetahui itu, Torkel pun sangat yakin kalau itu adalah kelompok Torfin dan Pangeran Cainut. Tanpa pikir panjang, ia pun langsung memerintahkan semua anak buahnya bersiap-siap untuk berangkat. Di tempat yang berbeda, Pangeran Cainut, Ragnar, dan juga Willibald masih terus mendoakan para penduduk desa yang dibantai oleh Askeladd. Willibald tidak memahami kenapa semua ini harus terjadi pada mereka. Ia lantas mulai meragukan Tuhan yang selama ini diyakininya sebagai pelindung bagi orang-orang yang tidak berdaya. Mendengar itu, Pangeran Cainut pun sangat marah dan langsung memperingatkan Willibald untuk tidak meragukan Tuhan mereka. Beberapa saat kemudian, si ahli pendengaran memberitahukan bahwa ada puluhan orang yang mulai mendekati mereka. Tak mau ambil resiko, Askeladd lalu memutuskan untuk segera melanjutkan perjalanan saat malam tiba. Sementara itu, Torfin yang menangkap seekor kelinci untuk makan siangnya diajak oleh Ragnar untuk memasak dan memakannya bersama dengan Pangeran Cainut. Walau awalnya tak mau, namun ia tak bisa menolak ajakan Ragnar yang memaksa dirinya. Ragnar dan Pangeran Cainut lalu memasak kelinci buruan Torfin menjadi soap yang sangat lezat. Torfin yang mencicipinya pun tidak menyangka kalau Pangeran Cainut bisa memasak seenak itu. Pangeran Cainut lantas berkata kalau memasak merupakan hobinya. dan hanya Ragnar yang mengetahui tentang hal itu. Dahulu, dirinya pernah memasak ikan dan menghidangkannya pada sang ayah. Alih-alih memakannya, sang raja menjadi marah besar dan berkata kalau anak raja tidak seharusnya bertingkah seperti budak. Dirinya pun dilarang memasak sejak saat itu. Di tengah obrolan mereka, dua orang anak buah Askeladd datang memberitahukan bahwa musuh telah menemukan mereka dan kini yang lainnya sedang berperang di dalam hutan. Mendengar itu, lantas membuat Ragnar sangat marah karena mereka baru beberapa hari berada di desa ini. Padahal, mereka sudah membunuh semua orang yang tadinya tinggal di sini. Kekesalannya pun semakin menjadi-jadi di saat mengetahui kalau Askeladd masih berencana melewati wilayah musuh untuk sampai ke tempat tujuan mereka. Ia lalu meminta mereka untuk mengantarnya pada Askeladd. Saat dibawa ke dalam hutan, Ragnar merasa ada yang tidak beres. Dan tiba-tiba, seseorang yang bersembunyi di tumpukan salju langsung menghujamkan tombak ke tubuhnya. Ternyata, itu semua adalah bagian dari rencana Askeladd untuk menghabisinya. Ragnar yang sudah terluka parah kemudian meminta mereka untuk memanggilkan Askeladd karena ia ingin menyampaikan sesuatu yang penting. Setibanya di tempat itu, Askeladd pun langsung berterima kasih pada Ragnar. karena telah membuat Pangeran Cainut bertahan hidup hingga saat ini. Dengan kematiannya, Askeladd yakin kalau itu akan membuat Sang Pangeran tumbuh lebih dewasa. Sementara dirinya yang akan menggantikan tugas Ragnar untuk mendampingi Sang Pangeran. Mendengar itu, Ragnar lalu meminta Askeladd bersumpah untuk melakukan tugasnya melindungi Sang Pangeran apapun yang terjadi. Sebelum sampai di Gainsborough, Ragnar meminta Askeladd untuk mempersiapkan diri. Karena di istana saat ini, terdapat dua fraksi yang bertarung untuk memperebutkan tahta Raja Denmark selanjutnya. Satu fraksi memilih Pangeran Cainut sebagai pemimpin mereka. Sedangkan fraksi lain memilih kakaknya Pangeran Harald yang naik menjadi raja. Sementara ayah mereka, sangat khawatir kalau Denmark akan terbagi menjadi dua atas hal itu. Dan saat ini, ia mungkin telah membuat keputusan untuk membunuh salah satu dari kedua pangeran tersebut. Dan itulah alasan sebenarnya kenapa Raja Swain bersikeras membawa Pangeran Cainut ke medan perang. Agar putranya itu bisa mati di medan pertempuran. Sebagai pilihan terakhir, Ragnar lalu meminta Askeladd untuk membawa Pangeran Cainut mengasingkan diri. Saat tiba di Gainsborough nanti, adiknya sudah membuat persiapan untuk Pangeran Cainut. Setelah mengatakan semua itu, Ragnar akhirnya tumbang dan menghembuskan nafas terakhirnya. Askeladd lalu membawa jasadnya pada Pangeran Cainut dan berdali bahwa Ragnar mati secara terhormat saat menghadapi pasukan Inggris. Pangeran Cainut pun sangat shock seakan tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Karena baru beberapa saat yang lalu, ia masih makan bersama dengan Ragnar. Sementara itu, tampak para anak buah Askeladd sedang menghajar seorang prajurit Inggris yang berhasil mereka tangkap. Walau sudah dihajar berulang kali, namun pria itu tetap tidak mau membuka mulutnya. Melihat itu, Askeladd kemudian menggunakan cara yang lebih ampuh untuk membuatnya berbicara, yaitu dengan memotong satu persatu jari tangan pria itu, yang seketika membuatnya meringis kesakitan dan tak hentinya mengutuk Askeladd dan anak buahnya. Di tengah introgasi itu, si ahli pendengaran tiba-tiba datang memberitahukan jika sekelompok pasukan Inggris sudah datang dan tak jauh dari mereka. Kabar itu pun langsung membuat pria yang mereka introgasi tertawa sangat puas. Ia berkata, kalau Askeladd dan pasukannya pasti akan mati, karena yang datang bukan prajurit Inggris biasa, melainkan Thorkell dan para pasukannya. Mengetahui itu seketika sangat mengejutkan Askeladd dan membuat panik semua anak buahnya, karena mustahil bagi mereka untuk bisa mengalahkan Thorkell. Di sisi lain, Thorkell memberikan arahan kepada anak buahnya untuk membunuh semua pasukan Askeladd kecuali Pangeran Cainut dan juga Thorfinn. Sementara itu, Pangeran Cainut yang dipaksa untuk melanjutkan perjalanan mulai memberontak dan tak ingin meninggalkan Ragnar. Askeladd pun langsung menampar sang pangeran untuk menyadarkannya. Kekacauan pun semakin bertambah di saat dua orang anak buah Askeladd ketahuan ingin berhianat dan bergabung dengan Thorkell. Ternyata, mereka mulai tak percaya pada Askeladd, karena selalu mengalami kesialan akhir-akhir ini dan sekarang bahaya akan datang pada mereka karena harus menghadapi Thorkell. Namun, Askeladd sama sekali tak peduli dan mempersilahkan siapa saja untuk pergi. Ia bahkan tidak akan menyalahkan mereka karena telah menghianatinya. Setelah itu, Askeladd kemudian segera pergi dari tempat itu dengan membawa sang pangeran. Pada keesokan paginya, Thorkell sampai di desa itu dan malah membantai para anak buah Askeladd yang memilih untuk membelot. Thorkell sama sekali tidak membutuhkan orang-orang pengecut seperti mereka yang menyerah duluan sebelum bertarung. Sedangkan itu, Askeladd bersama para anak buahnya yang tersisa sampai di ujung sungai Svern. Setelah melewati jembatan sungai itu, Askeladd lalu memerintahkan anak buahnya untuk menghancurkannya agar Thorkell tak bisa menggunakannya. Ia juga menugaskan Thorfinn dan Bjorn untuk selalu melindungi pangeran Kenod. Setelah melihat wajah para anak buahnya, Askeladd seakan sudah mengetahui kalau mereka juga akan menghianatinya. Dugaan Askeladd ternyata benar. Semua anak buahnya ternyata sudah bersekongkol untuk bergabung bersama dengan Thorkell dengan memberikan sang pangeran pada Thorkell. Mereka berpikir kalau Askeladd sudah kehilangan keberuntungannya dan akan selalu membawa bahaya pada mereka. Baru saja jembatan itu dirobohkan, Thorkell dan pasukannya akhirnya sampai di tempat itu. Dari kejauhan, Thorkell melempar sebuah tombak yang tepat mengenai tiga orang anak buah Askeladd. Hal itu lantas menimbulkan kepanikan di antara yang lainnya. Askeladd kemudian coba menenangkan mereka semua dengan berkata bahwa Thorkell masih cukup jauh dari mereka. Thorkell juga akan sangat kesulitan jika menyeberangi sungai sembari membawa kereta perbekalan. Karena itulah masih ada waktu bagi mereka untuk pergi kabur. Akan tetapi, para anak buah Askeladd sama sekali tidak peduli lagi dengan ucapannya. Tak ada pilihan lagi, Askeladd lalu memutuskan untuk pergi membawa sang pangeran tanpa mereka. Namun, ia langsung dihadang dan tidak diperbolehkan untuk pergi. Menyadari jika mereka tak bisa dibujuk lagi, Askeladd lalu berkata, walaupun mereka sudah lama bersama dan tertawa bersama dan bahkan lolos dari kematian berkali-kali, tapi sebenarnya ia sangat benci pada mereka semua. Setelah mengatakan itu, ia pun langsung memenggal dua orang di antara mereka. Seketika saja, pertarungan pun pecah di saat itu juga. Askeladd lalu memerintahkan Thorfinn dan Bjorn untuk segera membawa sang pangeran pergi dari tempat itu. Sementara dirinya yang akan menghadapi para mantan anak buahnya itu. Tidak mau kehilangan sang pangeran, beberapa di antara mereka kemudian langsung mengejar Bjorn. Lalu menyerang kuda yang ditunggangi oleh Bjorn yang seketika meluluhlantakkan kereta kuda tersebut. Pada waktu yang bersamaan, Thorfinn berhasil merebut satu kuda mereka dan segera kembali untuk membantu Askeladd. Thorfinn tidak mau jika Askeladd mati di tangan orang lain dan tidak di tangannya. Walau sudah dikepung dan juga terluka parah, tapi Askeladd masih bisa melawan dan bahkan menghabisi satu persatu mantan anak buahnya itu. Yang kemudian membuat mereka semua sangat terkesima dengan kekuatan yang dimiliki oleh Askeladd. Namun, ketika panah ditembakkan, Askeladd sama sekali tak bisa menahannya. Beberapa anak panah yang menancap di tubuhnya lantas membuat Askeladd terjatuh dan tak bisa berbuat apa-apa lagi. Ia hanya bisa pasrah untuk tewas di tangan anak buahnya sendiri. Mereka tidak memahami kenapa Askeladd rela bertarung mati-matian demi seorang pangeran. Ketika Askeladd hendak dihabisi, Thorkell dan pasukannya akhirnya sampai di tempat itu dan langsung membuat mereka semua menjatuhkan senjata. Salah satu dari pemberontak itu yang bernama Thorgrim kemudian memberitahukan mengenai niat mereka yang ingin membelot pada Thorkell dan juga memberikan sang pangeran padanya. Bukannya menerima mereka, Thorkell malah memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi mereka semua kecuali Askeladd. Dan supaya mereka mati dalam keadaan bertarung, Thorkell pun mempersilahkan mereka untuk melawan dan juga menggunakan senjata. Kendati demikian, mereka tetap bukan tandingan bagi Thorkell dan anak buahnya. Thorkell lalu memberikan sebuah senjata pada Thorgrim untuk melawan dirinya. Namun, di saat melihat sosok besar seperti monster yang ada di hadapannya, seketika membuat Thorgrim sangat ketakutan sampai dirinya hilang kesadaran. Sesaat kemudian, Thorfinn akhirnya sampai di tempat itu dan langsung memperingatkan Thorkell untuk tidak menyentuh Askeladd. Siapapun dari mereka yang berani menyentuhnya, maka ia akan menghabisinya. Bahkan jika itu Thorkell sekalipun. Sontak saja, mereka semua pun sangat kaget mendengar ancaman dari Thorfinn. Melihat Thorfinn yang sangat berapi-api, lantas membuat Thorkell kembali bersemangat. Ia berkata akan melepaskan Askeladd dan bahkan memberikan kuda pada mereka. Tapi Thorfinn harus mengalahkannya lebih dulu. Thorfinn yang sama sekali tak gentar kemudian langsung menyerangnya. Pertarungan yang sangat sengit pun terjadi di antara mereka. Namun, serangan yang dilancarkan oleh Thorfinn sangat sulit untuk melukainya. Hal itu dikarenakan jirah pelindung yang ada di balik pakaian Thorkell. Thorkell lalu berkata akan memberitahukan apa sebenarnya hubungannya dengan ayah Thorfinn. Namun, Thorfinn harus bisa membuat dirinya terhibur dan membuktikan bahwa ia sekuat tors ayahnya. Di tempat lain, Bjorn harus menghadapi mantan rekannya yang hendak mengambil pangeran Kynut. Ia lalu memakan sebuah jamur yang bisa meningkatkan adrenalinnya dan juga membuat dirinya seperti orang yang tidak waras. Sementara pangeran Kynut masih dilanda rasa kesedihan atas kematian Ragnar. Di tengah rasa kesedihannya, ia mulai berhalusinasi didatangi oleh Ragnar, orang yang selama ini telah membesarkan dirinya seperti anak sendiri. Bahkan, Ragnar lebih memahami perasaannya daripada sang ayah Raja Swain. Sembari menangis, pangeran Kynut berkata bahwa ia sama sekali tak ingin dilahirkan di dalam keluarga kerajaan. Dan jika saja ia terlahir sebagai anak Ragnar, mungkin kehidupannya akan jauh lebih baik. Ia pun terus memohon agar Ragnar tidak meninggalkan dirinya. Namun, hal itu kini mustahil untuk terjadi. Di saat terbangun, ia melihat Bjorn yang bertarung mati-matian melawan rekan-rekannya yang telah berhianat. Sementara Willibald hanya diam menyaksikan mereka saling menghabisi. Di saat pangeran Kynut bertanya kenapa dia tidak menghentikan mereka, Willibald berkata jika mereka yang ingin mati sebaiknya dibiarkan saja. Karena saat mereka mati, itu akan menjadi lebih indah dari apapun yang ada di dunia ini. sebab mereka yang mati tidak akan pernah membenci atau merampok lagi. Tubuhnya juga akan diabaikan dan diberikan pada alam dengan sukarela. Menurut Willibald, kematian adalah kesempurnaan bagi manusia. Dan itu artinya kematian merupakan inti dari cinta itu sendiri. Kynut yang tidak memahami ucapannya, lalu menanyakan makna dari kasih sayang yang diberikan oleh Ragnar padanya. Willibald lantas berkata, kalau itu adalah sebuah diskriminasi. Sama seperti ketika memuji seorang raja seraya mencambuk seorang budak. Bagi Ragnar, Pangeran Kynut lebih berharga dari siapapun. Sampai ia membiarkan puluhan orang tak bersalah terbunuh hanya untuk melindungi sang pangeran. Perasaan lembutnya terhadap sang pangeran merupakan sebuah bentuk diskriminasi. Mendengar itu, Pangeran Kynut akhirnya mulai memahami maksud dari perkataan Willibald. Semua yang ada di dunia ini seperti salju, kabut, angin, dan bahkan pegunungan adalah cinta. Tapi ia tidak mengerti kenapa di antara semua ciptaan Tuhan yang indah di dunia ini tidak ada cinta dan juga kasih sayang di hati manusia. Sesaat kemudian, Bjorn berhasil menghabisi semua lawan yang dihadapinya. Willibald lantas meminta Pangeran Kynut untuk segera pergi karena Bjorn masih menggila. Namun, Pangeran Kynut langsung mengatakan kalau tak ada orang di dunia ini yang berakal. Semua manusia dimanapun sama saja. Tak ada satupun dari manusia yang mengetahui makna kehidupan. Mereka akan terus bertarung walaupun itu tanpa alasan yang jelas. Pangeran Kynut yang sudah muak dengan semuanya kemudian mendekati Bjorn dengan tatapan mata yang sangat tajam. Dan secara mengejutkan, ia bisa dengan mudahnya membuat Bjorn sadarkan diri hanya dengan memeluknya. Melihat Bjorn yang terluka cukup parah, Kynut lalu meminta Willibald untuk membantu mengobati lukanya. Setelah itu, ia kemudian berencana pergi menemui Torkel untuk meminta bantuan. Walau hal itu sangat ditentang oleh Bjorn. Karena jika sang pangeran sampai tertangkap, maka perjuangannya dan Askelat tidak ada artinya lagi. Namun, pangeran Kynut sama sekali tidak peduli dengan peringatannya. Karena tanpa bantuan kereta kuda Torkel akan sangat sulit untuk membawa setiap orang yang terluka. Ia juga meminta Bjorn untuk menjadi pengikutnya, agar ia bisa mengajari mereka untuk kapan harus bertarung dan apa yang harus dilawan. Bukan seperti pertarungan sia-sia seperti yang mereka lakukan saat ini. Sementara itu, pertarungan sengit di antara Torkel dan Torfin masih terus berlanjut. Walau Torfin sudah menyerangnya secara bertubi-tubi, tapi Torkel sama sekali tidak merasakan apapun. Kendati Torfin sangat ahli menggunakan kedua pedangnya, namun bagi Torkel hal itu terasa biasa saja. Menurutnya, ia dan Torfin masih kehilangan satu hal untuk menjadi seorang prajurit yang sempurna. Dan karena Torfin adalah putra Tors, Torkel mengira bisa mendapatkan apa hal yang kurang itu darinya. Di saat Torkel menanyakan apa arti dari prajurit sejati, Torfin seketika tersentak dan langsung mengingat sang ayah. Merasa dirinya sedang dipermainkan, Torfin lalu kembali menyerang Torkel secara bertubi-tubi. Dan kali ini serangannya berhasil melukai kedua tangan Torkel. Di saat Torfin hendak kembali menyerangnya, Torkel langsung melempar salju pada Torfin untuk mengganggu penglihatannya. Lalu menendangnya hingga membuat Torfin terpental sangat jauh. Kendati demikian, Torfin masih bisa bangkit untuk melawan Torkel walau salah satu tangannya sudah patah. Melihat itu, Askelat kemudian coba memeriksa keadaannya. Sementara Torkel yang merasa pertarungan mereka cukup memuaskan, akhirnya memberitahukan apa hubungannya dengan ayah Torfin. Dahulu, ia dan Tors adalah komandan di pasukan Jomsviking. Di antara semuanya, Tors adalah orang yang terkuat. Sampai-sampai ia dijuluki sebagai troll dari Jomsviking. Berkat kemampuan yang dimiliki oleh Tors, pemimpin Jomsviking yang bernama Sigvaldi pun sangat menyukainya dan memberikan salah satu putrinya pada Tors untuk dinikahi. Dengan kata lain, Torfin adalah cucu dari pemimpin Jomsviking. Sementara Torkel sendiri adalah adik kandung dari Sigvaldi. Itu artinya bahwa Torfin dan Torkel sebenarnya masih bersaudara. Perang terakhirnya bersama Tors adalah saat menghadapi Norwegia di pertempuran Hyorungavager. Saat itu, Tors menghilang di lautan dan disangka sudah tewas. Torkel bahkan sampai menangis saat di upacara kematiannya. Namun, beberapa bulan setelah itu, ia tak sengaja bertemu dengan Tors, yang hendak membawa istrinya kabur dari Jomsborg. Torkel yang sangat senang lalu mengajak Tors untuk bertemu dengan pemimpin mereka. Namun, Tors langsung memberitahukan mengenai rencananya yang ingin meninggalkan Jomsviking. Ia pun meminta Torkel untuk tidak memberitahukan pada siapapun mengenai pertemuan mereka dan tetap menganggap bahwa dirinya sudah mati. Tors sudah memutuskan bahwa ia tidak akan bertarung lagi. Mendengar itu, Torkel sama sekali tidak memahami kenapa Tors ingin pergi. Padahal, pemimpin mereka telah berencana akan menjadikan Tors sebagai penerusnya. Tors lantas berkata kalau ia sudah mengerti apa sebenarnya arti dari prajurit sejati. Oleh sebab itulah ia tak bisa lagi berada di sini. Mendengar itu, lantas membuat Torkel sangat marah karena di sini adalah tempatnya para prajurit. Dan sesuai aturannya, siapapun yang pergi tanpa izin sang pemimpin akan dihukum mati. Torkel kemudian menyerang Tors untuk menghalangi kepergiannya. Tapi Tors berhasil menghindar dan kemudian memukul Torkel sampai tertidur. Di saat dirinya terbangun, Tors sudah menghilang. Setelah 15 tahun kemudian, ia akhirnya mendengar bahwa Tors sudah benar-benar mati. Hingga sekarang Torkel masih belum mengerti kapan dirinya bisa menjadi seorang prajurit sejati seperti Tors. Sebelum pertarungan kembali berlanjut, Askelat lalu memperingatkan Torfin untuk tidak gegabah karena dirinya pasti akan kalah. Ia kemudian meminta Torfin untuk membiarkan dirinya membantu bagaimana caranya mengalahkan Torkel. Dulu pada saat pertempuran Maldon, ia melihat Torkel yang tidak terkalahkan jatuh untuk yang pertama kalinya. Dengan tangan yang sudah patah, Torfin pun hanya bisa menghindari semua serangan Torkel. Namun, itu adalah bagian dari rencana Askelat yang meminta Torfin untuk tetap tenang dan membuat Torkel mendekat padanya. Di saat Torfin sudah tak sanggup lagi untuk menahan semua serangan itu, Torkel lalu mendekat dan hendak menghabisinya. Pada waktu yang bersamaan, Askelat langsung memantulkan sinar matahari ke mata Torkel menggunakan pedangnya. Torkel yang terganggu kemudian langsung diserang oleh Torfin dengan menendang wajahnya. Dan secara mengejutkan, serangan lemah itu seketika membuat Torkel tumbang di saat itu juga. Tak berhenti sampai di situ, Torfin lalu kembali menyerang Torkel dengan mencungkil matanya. Melihat hal itu, para anak buah Torkel kemudian langsung bergerak untuk menghabisi Torfin. Tapi hal itu malah membuat Torkel sangat marah besar karena keterlibatan mereka telah mempermalukan dirinya. Di tengah ketegangan itu, mereka semua pun sangat dikejutkan dengan kedatangan Pangeran Cainhood yang kemudian meminta mereka untuk berhenti melakukan pertarungan yang sia-sia seperti ini. Mendengar itu, Torkel lalu memerintahkan anak buahnya untuk melepaskan Torfin karena dirinya sudah kalah dalam duel. Torkel lantas menanyakan maksud tujuan Pangeran Cainhood mendatanginya. Yang kemudian dijawab oleh Pangeran Cainhood kalau ia membutuhkan kereta kuda dan juga perbekalan. Ia juga akan membawa Torfin dan Askelat sebagai pengikutnya. Tentu saja, permintaan itu tak bisa dikabulkan oleh Torkel. Ia bahkan tidak membiarkan Pangeran Cainhood untuk pergi begitu saja. karena Sang Pangeran adalah Sandra dan juga sumber uang bagi mereka. Pangeran Cainhood pun langsung membalas jika dirinya sama sekali tak ada nilainya sebagai Sandra karena ayahnya sama sekali tidak peduli padanya dan tahta kerajaan Denmark akan diberikan pada Harald kakaknya. Keberadaannya saat ini tak lain hanyalah menjadi sumber masalah bagi Sang Raja karena itulah Sang Ayah membawanya ke peperangan untuk mati di medan pertempuran. Pangeran Cainhood lalu menyatakan bahwa dia akan melawan ayahnya sendiri. Torkel yang merasa kalau Sang Pangeran hanya berbicara omong kosong kemudian coba mengepalkan tinju besarnya tepat di depan wajah Pangeran Cainhood. Namun Pangeran Cainhood sama sekali tidak bergeming dengan tatapan mata yang kosong. Melihat itu Torkel pun menyadari jika Pangeran Cainhood tidak main-main dengan ucapannya. Ia pun akhirnya memutuskan untuk menjadi pengikut Pangeran Cainhood dan akan membantunya dalam perang. Keputusan yang kemudian membuat kaget semua anak buahnya. Menyadari bahwa ia telah sukses mengubah Sang Pangeran Askelat lantas mulai tertawa dengan sangat puas. Ia lalu mendekati Pangeran Cainhood dan mengaku bahwa dirinya lah yang telah membunuh Ragnar. Jika Pangeran Cainhood bersedia mengampuni nyawanya maka ia siap untuk membantu Sang Pangeran sekalipun itu mengancam keselamatannya. Dengan berat hati Pangeran Cainhood lalu memerintahkan Askelat untuk mengerjakan tugas Ragnar sebagai penebusannya. Setelah itu ia lalu meminta siapapun dari mereka semua yang mau ikut bergabung dengannya karena mereka akan menggulingkan Raja Swain dari tahtanya. Beberapa waktu kemudian rombongan Thorkell dan Askelat akhirnya sampai di kota Gainsborough. Floki yang sebelumnya telah mendapat kabar bahwa Thorkell akan datang lalu mempersiapkan pasukannya untuk menghadapi mereka. Namun di saat melihat ada Pangeran Cainhood bersama mereka Floki pun sangat kaget dan tak bisa berbuat apa-apa. Pangeran Cainhood lalu memperingatkan Floki bahwa caranya menyambut anggota keluarga kerajaan sangat tidak pantas. Floki pun hanya bisa meminta maaf dan membiarkan mereka untuk masuk ke dalam kota. Floki benar-benar tidak menyangka melihat perubahan Pangeran Cainhood bagaikan orang yang berbeda. Pangeran Cainhood lalu menjelaskan pada Thorkell dan Askeladd jika saat ini mereka belum bisa melawan sang raja karena pasukan yang mereka miliki masih sangat sedikit dan kalau mereka menyerang saat ini pasti akan langsung dianggap sebagai pengkhianat. Pangeran Cainhood mengatakan bahwa dirinya akan menciptakan surga di bumi. Sebuah tempat damai bagi mereka yang telah menjalani hidup penuh dengan siksaan. Dengan begitu mereka tak butuh surga atau cobaan apapun lagi dari Tuhan karena surga mereka sudah ada di bumi. Sesaat kemudian mereka lalu pergi menuju istana dan langsung disambut oleh sang raja. Di saat itu juga Thorfinn langsung menyadari bahwa terdapat banyak pemanah yang bersembunyi di tempat itu dan itu artinya kedatangan mereka adalah sebuah penyergapan. Sang raja tampaknya sudah mengetahui tujuan mereka. Walau demikian pangeran Kainut meminta mereka berdua untuk tetap tenang dan jangan sampai mencabut senjata. Secara perlahan mereka lalu berjalan mendekati sang raja dan berlutut di hadapannya. Ketika menatap wajah sang raja Askelat hanya melihat wajah seorang pria tua yang sangat kelelahan. Setelah mendengar kabar mengenai kematian Ragnar Raja Swain lalu meminta pangeran Kainut berdiri dan mendekatinya lalu berkata jika putranya itu sangat mirip dengan dirinya sewaktu masih muda. Seakan sudah mengetahui apa isi hati pangeran Kainut Raja Swain mengatakan bahwa ia bisa menjadi raja setelah mengusir ayahnya dari negeri ini lalu merampas tahta itu darinya. Dan jika orang seperti itu dibiarkan terus memakai mahkota kerajaan maka negeri ini pasti akan berakhir dalam kekacauan. Ia pun berpikir telah melakukan pencapaian yang cukup hebat namun semuanya berubah ketika ia mengenakan mahkota kerajaan. Orang yang memakainya bisa memerintahkan ribuan kapal dan ribuan prajurit. Juga bisa merampas berbagai macam harta milik orang lain yang berada sangat jauh bagaikan kekuatan dewa yang dianugerahkan pada pemakainya. Tapi yang memakai kekuatan itu bukanlah seorang raja melainkan mahkota itu yang memiliki kesadarannya sendiri. Mendengar itu pangeran Kainut lantas bertanya apakah mahkota itu juga yang memerintahkan sang raja untuk membunuhnya. Sang raja lantas membalas kalau mahkota ini hanya tidak menginginkannya. Setelah mengatakan itu para prajurit raja tiba-tiba muncul mengepung mereka bertiga. Sang raja lalu berkata akan memberikan sebagian wilayah Cornwall pada pangeran Kainut untuk menghabiskan hidupnya di sana. Tapi jika menolak maka pangeran Kainut harus mati di sini. Sebelum pangeran Kainut membalas Askelat tiba-tiba menyela dan meminta izin untuk berbicara lalu memperkenalkan siapa dirinya pada sang raja. Askelat meminta sang raja mempertimbangkan kembali keputusannya untuk mengasingkan sang pangeran. Karena pangeran Kainut sebelumnya telah berhasil membawa Torkel kembali dari London. Dan jika nanti Raja Swain telah menjadi raja di Inggris London tak bisa melawan lagi dan akhirnya menyerah. Dengan demikian semua harta yang ada di London akan menjadi milik sang raja. Dan orang yang telah berkorban untuk pencapaian besar itu adalah pangeran Kainut. Tapi jika sang raja malah menghukum orang yang telah berjasa besar maka keputusan itu akan dipandang buruk oleh para komandan pasukannya. Karena itulah keputusan sang raja untuk mengasingkan pangeran Kainut perlu dipertimbangkan lagi. Setelah mendengar semua itu sang raja pun cukup terkesan dengan kecakapan Askelat berbicara. Sang raja juga tahu kalau Askelat hanyalah sebuah julukan yang mana artinya adalah pria yang tertutup abu. Ketika ditanya siapa nama asli yang diberikan oleh ayahnya Askelat mengaku bahwa ayahnya tidak memberikan nama apapun. Sang raja pun langsung mengetahui kalau Askelat adalah anak dari selir atau bahkan dari seorang budak. Mendengar itu Askelat yang sangat marah kemudian berusaha menahan emosinya. Usahanya pun akhirnya berhasil membuat sang raja mengubah keputusannya. Ali-ali mengasingkan pangeran Kainut sang raja malah akan memberikan hadiah untuk putranya itu pada saat pesta jamuan yang akan diadakan di kota York esok harinya. Pada malam harinya pangeran Kainut mengadakan jamuan minum-minum bersama dengan Thorkell dan anak buahnya sebagai hadiah untuk mereka. Pangeran Kainut lalu menanyakan apakah Askelat bisa membunuh sang raja. Setelah mengamati sang raja Askelat berkata kalau sang raja adalah orang yang teliti dan cukup pintar. Bisa dikatakan kalau dia cukup ahli mengatur strategi. Akan sangat berbahaya bagi mereka jika bertindak dengan gegabah. Karena itulah untuk saat ini mereka patuh dulu saja pada sang raja sampai tiba saat yang tepat. Di tengah obrolan itu Gunar adik Ragnar tiba-tiba datang menyela pembicaraan mereka lalu menanyakan pada sang pangeran mengenai hal yang sudah mereka rencanakan sebelumnya dengan Ragnar. Pangeran Kainut lalu memberitahukan kalau Ragnar sudah mati dan ia tak perlu lagi mengasingkan diri. Gunar kemudian ditugaskan untuk mengawasi sang raja dan melapor padanya. Berpindah menuju kota York sebuah daerah yang digunakan sebagai pusat ekspor budak ke seluruh Eropa. Selama 11 tahun terakhir Leif ternyata masih belum menyerah untuk mencari Thorfinn. Ia merasa bahwa menemukan Thorfinn adalah suatu bentuk balas budi pada Thor yang sudah menyelamatkan hidupnya. Beberapa saat kemudian kapal para bangsawan Denmark mulai berlabuh di kota. Di antara kapal-kapal itu terlihat juga rombongan Pangeran Kainut yang perlahan memasuki kota tersebut. Sementara Leif yang juga ada di kota itu benar-benar kaget dan tidak menyangka akan melihat kembali wajah orang yang telah membunuh Thor. Di antara kerumunan warga seorang pria berjubah mengeluarkan sebuah crossbow dan langsung melepaskan tembakan yang tepat mengenai Pangeran Kainut. Di saat pria itu berpikir bahwa tugasnya untuk membunuh Sang Pangeran telah sukses Thorfinn tiba-tiba muncul menghadangnya kemudian langsung menghabisinya hanya dengan satu tangan. Leif yang melihat hal itu pun sangat kaget dan seakan tidak percaya dengan sosok pemuda yang dilihatnya. Para prajurit setempat kemudian mulai berdatangan dan malah menyangka kalau Thorfinn adalah orang yang telah menembak Sang Pangeran. Namun ketika mereka melihat dua pedang kecil milik Thorfinn mereka sangat ketakutan dan langsung meminta maaf. Sebab kabar mengenai Thorfinn yang berhasil mengalahkan Thorkell hanya dengan pedang kecil telah menyebar luas. Sementara itu Leif coba memastikan apakah pemuda yang dilihatnya adalah Thorfinn Putra Thors. Di saat melihat ekspresi kaget dari Thorfinn Leif pun langsung memeluknya dengan berurai air mata. Di lain sisi para prajurit yang hendak mencabut anak panah dari tubuh Pangeran Kainut dibuat sangat kaget bukan main. Di saat melihat kalau Sang Pangeran ternyata seorang perempuan. Namun Pangeran Kainut yang asli segera datang dan bertanya kenapa Askelat memilih seorang wanita. Ternyata itu adalah bagian dari rencana Askelat yang memilih seorang budak untuk menggantikannya. Alasannya memilih seorang wanita karena sangat sulit menemukan budak pria yang mirip dengan Pangeran Kainut. Melihat wanita itu yang sudah tidak tertolong lagi Pangeran Kainut pun hanya bisa meminta maaf padanya. Di lain sisi Torfin menceritakan pada Leif semua hal yang dialaminya selama 11 tahun terakhir dan juga mengenai balas dendam yang harus dituntaskannya. Leif pun tidak bisa membayangkan pengalaman mengerikan seperti apa yang telah dilalui oleh bocah seperti Torfin. Alih-alih menanyakan kabar keluarganya Torfin malah bertanya tentang Finland yang dulu pernah diceritakan oleh Leif. Leif kemudian meminta Torfin untuk kembali pulang dan menemui ibunya yang kini dalam kondisi yang buruk. Namun Torfin sama sekali tak mau mendengar apapun mengenai keluarganya. Di saat Leif berusaha membujuknya untuk pulang bersama Torfin berkata kalau Leif tidak mengetahui apa saja yang telah dilaluinya sejak kematian sang ayah. Dengan tatapan mata yang penuh dengan dendam Torfin menegaskan bahwa selama Askelat masih hidup dirinya tidak akan pernah pulang. Walau demikian Leif akan terus berada di kota ini sampai Torfin berubah pikiran. Malam harinya Floki melaporkan pada sang raja mengenai insiden percobaan pembunuhan pangeran Kainut. Sementara rumor mengenai para pembunuh yang mengincar sang pangeran mulai menyebar di seluruh kota tersebut. Untuk menambah kekacauan Askelat lalu menugaskan seorang pria untuk menyebarkan rumor jika sang rajalah dalang dibalik percobaan pembunuhan pangeran Kainut. Dan ternyata terungkap jika Askelat juga yang telah menyewa para pembunuh yang mengincar pangeran Kainut sebelumnya. Semua orang sudah mengetahui kalau ada pertikaian yang terjadi di dalam keluarga kerajaan Denmark. Dan kini rumor mengenai pembunuhan sang pangeran sudah mulai menyebar. Dengan begitu sang raja tidak akan memberikan perintah yang merugikan pada sang pangeran seperti mengirimnya kembali ke medan perang atau mengasingkannya. Sebab Raja Swain pasti tak ingin mendapat reputasi yang buruk diantara pasukannya. Apalagi jika sampai ketahuan ingin membunuh putranya sendiri. Askelat juga meminta pangeran Kainut untuk tidak mempercayai Gunar. karena mungkin saja dia memberitahukan percakapan mereka pada sang raja. Tapi mereka tak perlu khawatir akan hal itu karena ia telah menugaskan Thorfin mengawasi Gunar untuk memastikan apakah dia berhianat. Dan jikapun Gunar berpihak pada raja, mereka akan menggunakannya untuk memberitahu rencana palsu pada sang raja bahwa mereka tak berniat melakukan pertarungan jangka pendek. Kini mereka berhasil memastikan bahwa Gunar memang ada di pihak sang raja, Thorfin lalu menagih hadiahnya untuk berduel dengan Askeladd keesokan harinya. Sementara Pangeran Kainut bersedia untuk menjadi saksi duel mereka. Tapi sebelum itu Askeladd meminta Thorfin untuk bersabar karena ia akan lebih dulu berduel dengan Bjorn yang sudah terluka parah. Duel ini adalah permintaan pribadi dan juga terakhir Bjorn kepada Askeladd. Sama seperti semua rekan-rekannya yang tewas di medan peperangan, Bjorn juga ingin mati dalam keadaan bertarung. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Askeladd kemudian langsung melancarkan serangan yang seketika menewaskan Bjorn. Dengan berat hati, Askeladd pun hanya bisa merelakan kepergian orang yang selama ini paling setia padanya. Setelah itu, Askeladd lalu bersiap menghadapi Thorfinn yang masih belum mengubah kebiasaannya, di mana dendam dan amarah masih menyelimuti dirinya. Untuk semakin memprovokasinya, Askeladd kemudian membuang pedangnya dan meminta Thorfinn untuk maju menyerangnya. Thorfinn yang merasa diremehkan kemudian langsung menyerangnya dengan penuh rasa amarah. Tapi Askeladd berhasil menangkap kedua tangannya, lalu mulai menghajar Thorfinn hanya dengan tangan kosong. Di saat Askeladd hendak menghabisinya, Pangeran Kainut langsung memerintahkannya untuk berhenti. Askeladd lalu berkata kalau Thorfinn kalah karena kebodohannya sendiri, yang mana ketika Thorfinn sudah emosi, maka dirinya akan menyerang asal-asalan dan bertarung dengan sangat ceroboh. Askeladd lalu mengatakan kalau dirinya sangat benci pada prajurit seperti Viking. Bahkan, orang pertama yang dibunuhnya adalah seorang prajurit Viking, yang tak lain adalah ayahnya sendiri. Askeladd lalu menceritakan pada Thorfinn bagaimana caranya untuk membunuh orang yang dibencinya. Askeladd sendiri lahir dari ibu yang merupakan seorang budak. Sejak masih kecil, dirinya sudah bekerja di tempat penempa besi dan juga di kandang kuda. Hal itu lantas membuat seluruh tubuhnya selalu dipenuhi oleh abu dan banyak hal kotor lainnya. Itulah kenapa ia dijuluki sebagai Askeladd. Sementara Olaf ayahnya berasal dari keluarga yang cukup berkuasa di suatu daerah, yang mana sang ayah sangat hobi merampok, membunuh, dan juga bermain perempuan. Askeladd mendengar kalau sang ayah mempunyai banyak anak yang lahir seperti dirinya, tapi yang diberi nama hanyalah anak tertua dari istri resminya. Saat masih muda, ibu Askeladd merupakan salah satu budak kesukaan ayahnya. Tapi setelah jatuh sakit, sang ibu diperlakukan dengan sangat tidak manusiawi. Dalam kondisi yang sulit itu, sang ibu sering bercerita tentang pahlawan bernama Artorius yang merupakan leluhur mereka. Sebuah legenda tentang seorang jenderal yang melindungi kampung halaman sang ibu dari penjajah. Sang ibu juga percaya mengenai ramalan yang mengatakan bahwa sang pahlawan akan bangkit kembali dan akan membebaskannya dari penyakit maupun perbudakan. Konon katanya, pahlawan itu tinggal jauh di barat, di tanah indah dan subur yang tidak dapat terjangkau oleh orang biasa. Suatu saat, sang pahlawan akan kembali bersama pasukannya untuk menghabisi orang-orang biadab. Pada saat Askelat berusia 11 tahun, sang ibu yang mulai tidak waras mendekati sang ayah yang kebetulan lewat dan menganggapnya sebagai pahlawan Artorius. Sang ayah kemudian mengeluarkan pedangnya dan hendak menghabisi sang ibu. Melihat itu, Askelat tak mau tinggal diam. Ia kemudian mengambil sebuah pedang dan langsung menyerang sang ayah. Mereka pun saling bertarung satu sama lain. Namun, Askelat yang masih seorang bocah bukanlah tandingan bagi ayahnya. Kendati demikian, sang ayah cukup terkesan dengan kemampuan bertarung Askelat dan berkata bahwa ia memiliki potensi. Sejak hari itu, Askelat kemudian diizinkan untuk tinggal di aula. Saat tinggal di aula, Askelat selalu menjaga sikapnya dan rajin berlatih seni militer maupun menunggang kuda. Ia bahkan sampai bisa akur dengan para saudara tirinya. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk bisa menerima Askelat sebagai salah satu anak sang ayah. Setelah bersabar selama dua tahun dan mendapatkan hak warisnya, ia kemudian menghabisi sang ayah yang sedang lengah. Askelat membunuh sang ayah menggunakan pedang milik saudara tirinya yang kebetulan memiliki hubungan yang tidak akur dengan sang ayah. Saudara tirinya yang lain lalu menggantung pemilik pedang itu karena menyangka kalau dialah pembunuh ayah mereka. Menurut Askelat, orang-orang seperti mereka adalah orang bodoh dan serakah yang bertindak seenaknya. Dan sama seperti mereka, Thorfinn juga orang bodoh yang tak bisa membunuhnya bahkan setelah 10 tahun berlalu. Walau begitu, ia cukup terbantu dengan kerja keras Thorfinn selama ini. Hanya dengan berpura-pura melakukan duel, Thorfinn sampai rela melakukan apa saja seperti bertarung melawan Thorkell. Askelat lantas berpikir kalau dirinya juga harus berterima kasih pada Thors. Mendengar itu, Thorfinn pun sangat murka dan bersumpah pasti akan membunuhnya. Beberapa saat kemudian, para bangsawan dan para komandan pasukan Denmark mulai berkumpul di aula kerajaan untuk mengadakan pertemuan dengan sang raja. Masing-masing dari mereka telah mendengar rumor mengenai upaya pembunuhan sang pangeran. Mereka lantas menyimpulkan bahwa itu artinya sang raja lebih memilih pangeran Harald sebagai penerusnya. Tak lama kemudian, sang raja dan pangeran Keynut masuk ke dalam tempat itu. Sementara Thorfinn yang hendak menuju aula malah membuat keributan dengan menghajar beberapa orang di jalanan. Ia mengira jika orang yang dilihatnya adalah Askelat. Atas perbuatannya, ia pun ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Kembali menuju aula kerajaan di mana sang raja mengungkapkan rasa terima kasihnya pada semua orang yang ada di tempat itu. Karena berkat perjuangan mereka semua di medan peperangan, Inggris akhirnya bisa jatuh ke dalam genggamannya. sang raja juga mengungkapkan rasa bahagianya pada pangeran Keynut seraya memeluknya di hadapan mereka semua. Dan sebagai hadiah atas perjuangannya, pangeran Keynut lantas dihadiahi wilayah Mersia untuk dikuasainya. Sebuah wilayah yang paling kaya dari semua daerah yang ada di Inggris. Mendengar itu, mereka semua cukup kaget dan mulai meragukan rumor buruk yang menyebar mengenai sang raja. Tidak hanya untuk sang pangeran, Raja Swen juga memberikan hadiah pada mereka yang telah berjuang di medan peperangan. Sementara Askelat sangat yakin jika semua berjalan seperti yang direncanakannya. Namun, sang raja berkata bahwa masih ada orang-orang yang belum mengakuinya sebagai raja. Ia bahkan telah mengirim pembawa pesan ke sana untuk meminta mereka menjadi pengikutnya. Tapi sudah dua kali mereka menolaknya. Oleh karena itulah orang-orang seperti mereka harus dihancurkan sampai ke akar-akarnya agar tidak menyebarkan benih pemberontakan ke wilayah yang lain. Dan orang-orang yang dimaksud sang raja adalah mereka semua yang tinggal di daratan Wales. Sang raja lalu meminta mereka semua bersiap untuk menyerang Wales pada saat musim semi tiba. Mendengar itu, Askelat pun sangat kaget sampai-sampai ia terpaku tak bisa berkata-kata. Di lain sisi, Leif datang mengunjungi Thorfin yang dikurung di dalam penjara. Leif paham jika hati Thorfin tak akan pernah damai selama Askelat masih hidup. Walau 11 tahun sudah berlalu, namun Leif masih mengingat semua kenangan mereka saat masih di Islandia. Ia lalu mengingatkan Thorfin mengenai peristiwa di saat kapalnya terjebak di bongkahan es. Di mana semua teman-temannya tewas dan hanya menyisakan dirinya sendiri. Walau begitu, ia tak mau menyerah dan terus berjalan di atas lautan yang membeku. sebagai seorang pelayar, dirinya tidak akan pernah menyerah layaknya seorang prajurit yang mempertaruhkan nyawanya. Karena itulah apapun yang terjadi, ia bersumpah tidak akan pernah menyerah untuk membawa Thorfin kembali ke Islandia. Sebab itu sudah menjadi tanggung jawabnya pada Thor. Leif kemudian mengajak Thorfin untuk pergi ke Finland. Setelah ia pulang ke rumah dan bertemu dengan keluarganya. Leif yakin kalau Thorfin juga ingin pergi ke sana jika saja dia masih hidup. Di sana mereka bisa menciptakan sebuah negeri yang damai, di mana tak ada peperangan ataupun perbudakan. Di lain sisi, Floki lalu memberitahukan pada Sang Raja jika Askelat terlihat sangat shock di saat mendengar mengenai penyerangan ke Wells sebelumnya. Ia pun yakin kalau ada sesuatu di Wells yang bisa jadi merupakan kelemahannya. Sedangkan itu, Askelat berpikir kalau Sang Raja tidak mengetahui hubungannya dengan Wells karena ia tak pernah memberitahukan hal itu pada Floki. Sekalipun Sang Raja tahu, tidak mungkin dia akan mengirim seluruh pasukan hanya untuk memancing dirinya. Askelat merasa kalau itu hanya kebetulan saja. Tapi yang menjadi masalah, Wells akan segera menjadi medan peperangan. Walau sudah berpikir keras untuk mencegah hal itu jangan sampai terjadi, tapi ia tak bisa menemukan satu pun caranya. Di tengah kebuntuannya, Torkel yang sangat penasaran lalu bertanya bagaimana caranya orang Wells bisa membantu orang Denmark seperti Askelat pada saat di Sungai Svern waktu itu. Askelat lalu memberitahukan kalau kuburan ibunya ada di sana dan Wells adalah kampung halamannya, tanah yang sangat dicintai oleh ibunya, negeri tempatnya berasal. Sesaat kemudian, Askelat dipanggil maju untuk diberikan hadiah oleh Sang Raja. Karena jasanya menyelamatkan pangeran Keynut, ia kemudian dihadiahi 50 ponperak oleh Sang Raja. Sang Raja lalu berkata akan menantikan pencapaian hebat Askelat saat penyerbuan ke Wells nanti. Mendengar itu, Askelat kini yakin kalau Raja sudah mengetahui hubungannya dengan Wells. Ia lalu menyela perkataan Sang Raja dengan bertanya apakah menyerbu Wells merupakan keputusan yang terbaik. Karena menurutnya, penyerbuan ke Wells sama sekali tidak ada untungnya bagi mereka. Mereka telah berperang 10 tahun melawan Inggris dan saat ini memulihkan diri dan kondisi dalam negeri adalah pilihan yang terbaik. Di samping itu, daratan Wells juga kurang subur dan tidak memiliki banyak sumber daya. Menyerang Wells sama saja seperti membuat kuda melompat ke jurang demi menangkap seekor kelinci. Bisa dibilang, jika menguasai Wells sama sekali tidak sepadan dengan perjuangannya, semua orang di tempat itu pun mulai membenarkan pemikiran Askeladd. Namun tidak dengan Floki yang berkata bahwa penyerangan ini akan memberikan pelajaran pada mereka untuk menghormati Raja Swain. Askeladd lalu meminta izin Sang Raja agar menunjuknya sebagai pembawa pesan ke sana. Jika mereka menunjukkan niat yang baik, maka orang-orang Wells pasti bisa memahami betapa murah hatinya Raja Swain. Mendengar itu, Raja Swain lagi-lagi dibuat kagum dengan pemikiran Askeladd. Dan berkata kalau seperti inilah sikap teladan seorang pengikut. Orang yang bisa memberikan saran kepada pemimpinnya. Dan orang seperti Askeladd lah yang seharusnya memenuhi pasukannya. Sang Raja lalu mendekati Askeladd dan memintanya untuk memilih pangeran Kainut atau Wells. Sang Raja juga meminta Askeladd untuk menjadi pengikutnya dan membunuh pangeran Kainut. Dengan begitu, Wells akan ia bebaskan. Sang Raja mengaku bahwa ia sebenarnya tidak peduli pada Wells. Karena dagangan yang terkenal dari Wells hanyalah budak saja. Perkataan itu seketika saja membuat Askeladd dibakar rasa amarah. Askeladd yang sudah tak bisa lagi menahan diri lalu berkata, kalau pria tua jelek sepertinya tak berhak untuk memakai mahkota kerajaan. Sebuah pernyataan yang sangat mengejutkan semua orang yang ada di ruangan tersebut. Di saat para prajurit Raja mendekatinya, Askeladd langsung mengeluarkan pedangnya dan mengarahkannya pada Sang Raja. Sang Raja yang sangat panik kemudian memperingatkan Askeladd untuk menjatuhkan pedangnya. Namun, Askeladd sama sekali tidak menghiraukannya karena Sang Raja telah menghina keluarga serta penduduk negerinya. Askeladd lalu memberitahukan nama asli yang telah diberikan Sang Ibu padanya, Lucius Artorius Castus. Itulah nama aslinya sebagai raja yang sah untuk memimpin Britannia. Setelah mengatakan itu, Askeladd kemudian langsung memenggal kepala Sang Raja. Hal itu lantas membuat Pangeran Kainut sangat kaget dan seakan tidak percaya dengan apa yang dilakukan oleh Askeladd. Ia lalu memerintahkan para prajurit untuk segera membunuhnya. Sementara itu, Leif akhirnya berhasil membujuk Thorfin untuk pulang ke Islandia bersamanya. Namun, entah kenapa ia berubah pikiran dan segera pergi meninggalkan Leif. Sesampainya di aula kerajaan, Thorfinn sangat kaget dan tidak memahami apa yang sebenarnya telah terjadi. Di mana ia melihat Askeladd membantai satu persatu prajurit kerajaan yang mengepungnya. Dan itu sama sekali tidak seperti yang telah direncanakan selama ini. Thorfinn yang tak mau Askeladd mati di tangan orang lain, kemudian bersusah payah untuk masuk ke dalam tempat itu. Sementara itu, Pangeran Kenut memahami bahwa apa yang dilakukan Askeladd saat ini hanyalah akting belaka. Askeladd memilih ini supaya bisa menyelamatkan Wells dan juga dirinya. Jika Askeladd terus berpura-pura gila seperti sekarang, maka pembunuhan Sang Raja akan ditanggung sendiri olehnya. Karena itulah mereka hanya perlu membiarkannya mengamuk untuk sementara. Setelah anak buahnya habis dibantai, kini giliran Floki yang hendak dihabisi oleh Askeladd. Di waktu yang bersamaan, Thorfinn datang dengan dendam yang masih membara. Namun, langkah kakinya tiba-tiba terhenti ketika melihat Pangeran Kenut menghujamkan pedangnya ke tubuh Askeladd. Semua orang di tempat itu pun langsung bersorak-sorai melihat Sang Pangeran yang berhasil menumbangkan Askeladd. Sementara Thorfin benar-benar sangat marah dan tidak tahu harus berbuat apa. Menyaksikan orang yang selama ini ingin dibunuhnya malah akan berakhir di tangan orang lain. Selagi masih ada waktu, Askeladd lalu meminta Thorfinn untuk membunuh dirinya. Dengan demikian dendamnya bisa terbalaskan. Mendengar itu, lantas membuat Thorfinn semakin murka dan merasa sangat diremehkan. Ia benar-benar tak bisa menerima jika Askeladd tidak mati di tangannya. Dengan amarah yang tidak terbendung lagi, Thorfinn terus berteriak meminta Askeladd bangun dan berduel dengannya. Tapi hal itu tak ada artinya lagi. Di saat-saat terakhirnya, Askeladd lalu meminta Thorfinn untuk terus melangkah maju dan jangan berdiam diri. Melangkah sejauh mungkin melampaui dunia yang sudah dilalui oleh Thor, dan menjadi seorang prajurit sejati seperti ayahnya. Setelah mengatakan itu, Askeladd lalu mengembuskan nafas terakhirnya. Sementara itu, Pangeran Kainut hanya bisa meminta maaf pada Thorfinn karena sudah membunuh Askeladd. Namun, Thorfinn yang masih dipenuhi dengan dendam, kemudian langsung menyerang Pangeran Kainut. Untungnya, serangan itu hanya melukai wajah sang pangeran, berkat Thorkell yang dengan cepat menghadangnya. Pangeran Kainut lalu memerintahkan para prajuritnya untuk tidak menyentuh Thorfinn, karena ia sendiri yang akan menentukan hukuman untuknya. Ia kemudian menuju singgah sana dan menyatakan pada mereka semua bahwa mulai saat ini dirinya lah yang akan menjadi penguasa di Inggris. Ia juga membatalkan rencana penyerangan yang akan dilakukan ke Wales dan mengatasi sisa-sisa pasukan pemberontak Inggris terlebih dahulu. Setelah semua orang di tempat itu dibubarkan, para prajurit kemudian hendak membawa Thorfinn pergi dari tempat itu. Thorfinn berusaha memberontak namun usahanya sia-sia. terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.